Membunuh seorang kultifator alam surga ke-9 setengah langkah dengan kultifasi tahap ilahi rendah. Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar ini, dia mengerutkan kening. Itu benar. Itu tidak masuk akal. Karena ada jurang pemisah yang lebar di antara keduanya, kecuali jika itu adalah seni ilahi yang menentang surga. Sejauh yang aku tahu, hanya Qin Fei Yang yang memiliki seni ilahi seperti itu. Dan Nona, Anda pasti sudah mendengar bahwa Qin Fei Yang memiliki seni ilahi. Saat dia menggunakannya, cahaya kemasan akan muncul. Kata tetua ke-10. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Apakah kamu curiga salah satu dari mereka adalah Qin Fei Yang? Ya. Saat Li Buer membunuh Wang Daren dan dua orang lainnya, aku sudah curiga. Tapi tadi, dia minum pil pemuli wajah dan penampilannya tidak berubah sama sekali. Itu artinya dia bukan dia. Tapi orang gila itu terus menyangkalnya. Pasti ada yang salah. Tetua ke-10 menatap orang gila itu. Tentu saja. Orang gila itu menarik perhatian tetua ke-10. Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu merenung sejenak dan menatap orang gila itu. Untuk membuktikan pemahamanmu, minumlah pil pemulihan wajah. Jadi kau curiga kalau aku adalah Qin Fei Yang? Kalian konyol sekali. Dunia ini begitu besar. Apakah Qin Fei Yang satu-satunya yang memiliki seni ilahi yang menantang surga? Si gila itu mencibir. Tetua ke-10 berteriak, hentikan omong kosongmu. Jika kau tidak merasa bersalah, cepatlah dan ambil pil pemuli wajah di tanganmu. Oke. Aku akan mengambilnya. Tapi bagaimana kalau aku bukan Qin Fei Yang? Kata orang gila itu. Tetua ke-10 berkata dengan marah, jika tidak, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Oke. Itulah yang kamu katakan. Tuan naga leluhur, apakah kau mendengarnya? Jangan menarik kembali kata-katamu nanti. Orang gila itu melemparkan pil pemulihan wajah ke dalam mulutnya. Begitu mudahnya. Tetua ke-10 tertegun dan menatap wajah orang gila itu. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tetapi penampilan orang gila itu tidak berubah sama sekali. Tidak. Ekspresi tetua pertama tiba-tiba menjadi pucat. Orang gila itu berkata, kamu adalah orang yang berbudil luhur dan terhormat. Kamu harus menepati janjimu. Berlututlah dan minta maaf. Itu tidak mungkin. Tetua ke-10 menggelengkan kepalanya. Ia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah orang gila itu. Ia tampak ingin mengupas lapisan kulit dari wajah orang gila itu. Orang gila itu mencibir. Kau tidak bodoh jika mengira aku memakai topeng, kan? Wanita berjubah putih itu mengangkat alisnya dan menatap tetua ke-10. Dia berteriak, sungguh skandal. Hentikan. Tubuh tetua ke-10 bergetar. Ia segera membungkuk dan berkata, maafkan aku. Aku kehilangan ketenanganku. Wanita berpakaian putih itu berkata, kau harus melakukan apa yang kau katakan. Jangan mempermalukan klan naga kami. Wajah tetua ke-10, si gila. Sekarang dia sudah berlutut. Bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa mendatang. Orang gila itu merenung sejenak, lalu mengangguk. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Tetua ke-10 sangat berterima kasih. Orang gila itu berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jangan berpikiran sempit. Dunia ini begitu besar, bagaimana mungkin Kinfei Yang menjadi satu-satunya yang memiliki seni dewa surgawi sepertimu. Ya ya ya. Tetua ke-10 mengangguk berulang kali. Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei Yang dan bertanya, lalu, apa tingkat kultifasimu yang sebenarnya? Orang gila itu berkata, tahap keberhasilan kecil dari alam dewa tertinggi adalah tingkat kultifasiku yang sebenarnya. Terus anda. Jangan bilang kalau kau benar-benar dewa perang tahap kesuksesan kecil. Wanita berpakaian putih itu menatap Kinfei Yang lagi. Tahap awal alam dewa tertinggi. Kata Kinfei Yang. Seperti yang diduga, kamu menyembunyikan tingkat kultifasimu. Namun, dengan tingkat kultifasi awalmu, kamu mampu membunuh Wang Daren dan yang lainnya dalam sekejap. Dengan kata lain, kau juga memiliki seni ilahi yang menentang surga. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Dalam. Titik-titik, Kinfei Yang mengangguk. Haha. Kau tidak menyangka kalau istana dewa nagaku kali ini akan memiliki dua orang jenius yang mengerikan, kan? Wanita berpakaian putih itu tertawa dan merasa sangat senang. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak pantas disebut mengerikan. Kita hanya beruntung. Wanita berpakaian putih itu menatap mereka berdua dan berkata kepada tetua kesepuluh, kalian bisa kembali dulu. Ya. Tetua kesepuluh mengangguk dan menatap wanita berpakaian putih dan Kinfei Yang dengan curiga. Apa maksudnya ini? Dia benar-benar mengusirnya. Tetua kesepuluh berbalik dan pergi. Lin Hua juga berbalik dan pergi bersama tetua kesepuluh. Wanita berpakaian putih itu tiba-tiba menatap Lin Hua dan berkata, kamu tinggal saja. Aku. Lin Hua tertegun. Dia menatap wanita berpakaian putih itu, menunjuk hidungnya, dan bertanya. Dalam. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Hal ini membuat tetua kesepuluh semakin bingung. Tetapi dia tidak berani tinggal dan segera menghilang dari pandangan mereka. Kinfei Yang dan pria lainnya juga memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Apa yang dilakukan wanita ini? Wanita berpakaian putih itu menatap Lin Hua dan bertanya, kamu telah mengikuti tetua kesepuluh. Ya, Lin Hua menganggup dengan hormat. Wanita berpakaian putih itu bertanya penuh arti, lalu, apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu? Misalnya, untuk menyingkirkan seseorang. Lin Hua tertegun dan bertanya dengan curiga, Tuan Naga Leluhur, mengapa Anda tidak bertanya langsung pada tetua kesepuluh? Jawablah saat aku memintamu. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Ya, Lin Hua menganggup cepat dan berkata, tetua kesepuluh memang mengatakan bahwa dia ingin menyingkirkan seseorang. Menyingkirkan siapa? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Itu adalah. Lin Hua melirik Kinfei Yang dan tidak berani mengatakannya. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, ini aku, kan? Dalam. Lin Hua menganggup. Kinfei Yang tersenyum tipis. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebaknya. Karena terakhir kali di Aula Di Aken, dia mempermalukan tetua kesepuluh. Dengan kepribadian tetua kesepuluh yang pendendam, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wanita berpakaian putih itu merenung sejenak dan melambaikan tangannya ke arah Kinfei Yang dan Lin Hua. Kalian berdua kembali ke gua dulu. Ya, Kinfei Yang dan Lin Hua menanggapi dan pergi ke lembah di bawah. Mereka memasuki gua satu demi satu. Wanita berpakaian putih itu menatap Lin Hua dan bertanya, selain membunuh Gu Fan dan yang lainnya, apalagi yang mereka lakukan atau katakan yang tidak menghormati naga. Lin Hua berkata, tidak hanya itu, mereka bahkan mengatakan bahwa mereka berada di pihak yang sama dengan naga. Apa yang mereka katakan? Wanita berpakaian putih itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, semua orang membicarakan Kinfei Yang, tapi orang gila itu dan Li Buer tiba-tiba memarahi semua orang. Lin Hua mengulangi apa yang dikatakan Kinfei Yang dan Lin Hua untuk mengungkapkan kesetiaan mereka tanpa melewatkan satu katapun. Mereka benar-benar mengatakan itu. Wanita berpakaian putih itu tidak dapat mempercayainya. Lin Hua berkata, beraninya aku berbohong padamu. Ratusan orang ada di sana dan mendengarnya. Orang gila itu bahkan berkata bahwa jika Kinfei Yang berani menyinggung perasaannya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jadi itu berarti mereka tidak tahan dengan perilaku kedua penguasa pulau dan tidak mengincar naga. Wanita berpakaian putih itu berkata, itulah yang saya maksud. Lin Hua mengangguk. Mata wanita berpakaian putih itu berkedip. Dia menatap Lin Hua dan berkata, baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Ya. Lin Hua menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Wanita berpakaian putih itu menatap ke bawah ke gua tempat tinggalnya di lembah. Matanya berkedip-kedip. Seni ilahi yang menentang surga. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu bergumam. Matanya berkedip saat dia berbalik dan terbang menjauh. Di dalam rumah gua, Kinfei Yang dan lunatik berdiri di belakang pintu, memperhatikan wanita berpakaian putih itu pergi. Orang gila bertanya dengan curiga, apa yang mereka bisikkan. Tidak ada yang baik. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Orang gila itu menganggup dan berkata, tapi ngomong-ngomong, aku takut rencana perburuan naga mu akan mati di dalam rahim. Kinfei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Dia awalnya berencana memasuki pulau naga ilahi untuk memburu beberapa naga muda. Tetapi sekarang setelah dia melihat betapa mengerikannya pulau naga ilahi, siapa yang berani pergi? Si gila tersenyum dan berkata, aku punya ide. Ide apa? Kinfei Yang curiga. Bukankah kita sudah punya naga emas cakar lima? Kalau begitu, ayo kita pergi dan menangkap naga betina lainnya. Dengan cara ini, dalam beberapa tahun, alam kura-kura hitam pasti akan melahirkan sejumlah besar naga muda. Kata orang gila. Hah! Kinfei Yang tercengang. Dia bahkan bisa punya ide seperti itu. Itu benar-benar membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Kalau naga emas cakar lima mendengar ini, mungkin ia akan sangat tertekan. Jangan bicarakan ini dulu. Mari kita berkultivasi. Momong-momong, terima kasih untuk saat ini. Kinfei Yang tersenyum. Jika lunatik tidak mengalihkan perhatian tetua ke-10 dan Lin Hua, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Orang gila memutar matanya ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang tertawa tanpa sadar dan membawa si gila ke dalam istana. Setelah menerobos ke tahap awal alam Dewa Paragon, kecepatan pemurniannya meningkat lagi. Dengan kecepatannya saat ini, memurnikan 20 miliar batu jiwa akan memakan waktu sekitar 300 hari jika dia menghitung waktu di dunia luar. Itu 10 bulan. Dan sebelum memasuki Laut Dalam, dia telah bertapa dalam pengasingan selama sebulan. Dengan kata lain, dia hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan selama sembilan bulan lagi untuk melangkah ke tahap awal alam Dewa Paragon. Jika kecepatan ini disebarkan, siapa yang tahu seberapa besar sensasi yang ditimbulkannya. Karena dalam keadaan normal, bahkan Kinfei Yang akan membutuhkan lebih dari 30 ribu tahun untuk memurnikan 20 miliar batu jiwa. 100 tahun dalam sehari. Berapa banyak waktu yang dihemat istana itu untuknya. Waktu berlalu hari demi hari. Wilayah utara secara bertahap mendapatkan kembali kedamaiannya. Naga tampaknya tidak melakukan tindakan apapun. Sejak lunatik membunuh Gufan dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang berani datang ke istana Dewa Naga untuk menimbulkan masalah. Dalam sekejap mata, lebih dari sembilan bulan berlalu, kultivasi Kinfei Yang akhirnya memasuki tahap awal alam Dewa Paragon. Namun, dia tidak keluar dari pengasingannya. Dia mulai merenungkan seni penyembunyian dan seni naga yang bangkit. Dia bisa merasakan bahwa kedua seni Dewa ini masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Berdengung. Namun beberapa hari kemudian, kristal gambar itu tiba-tiba berdering. Kinfei Yang mengeluarkan kristal gambar. Sebuah bayangan muncul. Salam, Tuan Muda. Jiangdafei membungkuk. Apa masalahnya? Jiangdafei Yang bertanya sambil tersenyum. Jiangdafei berkata, saya punya dua kabar baik untuk Anda. Apa kabar baiknya? Kinfei Yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku telah menjadi penguasa kota Nagasuci. Dan bukan hanya saya, lebih dari separuh rakyat kita sudah menduduki jabatan mereka. Sedangkan yang separuhnya lagi, meski belum menduduki jabatannya, mereka tetap bekerja keras. Saya yakin ini hanya masalah waktu. Jiangdafei tersenyum. Itu memang berita baik. Kinfei Yang mengangguk. Jiangdafei berkata, kabar baik lainnya adalah pavilion harta karun kota Nagasuci akan melelang api ilahi tingkat 4 hari ini. Api ilahi tingkat 4. Kinfei Yang tertegun dan bertanya, ada berapa? Api Iblis Netherworld hanya membutuhkan tiga api ilahi tingkat 4 untuk ditingkatkan menjadi api ilahi tingkat 5. Saya tidak tahu ada berapa jumlahnya. Tetapi saya pikir Anda pasti akan tertarik dengan ini. Kata Jiangdafei. 2522. Api Alkimia. Saya sangat tertarik. Tapi itu hanya api ilahi tingkat 4. Kau bisa mendapatkannya. Aku tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Kinfei Yang mengerutkan kening. Dia telah memberikan begitu banyak permata ilahi dan batu jiwa kepada Jiangdafei terakhir kali. Bahkan jika dia membaginya secara merata dengan Fan Yunzang, itu sudah lebih dari cukup untuk menawar beberapa cahaya ilahi tingkat 4. Saya tidak punya cukup permata ilahi. Kalau tidak, aku tidak akan berani mengganggumu, Tuan Muda. Jiangdafei tersenyum pahit. Tidak cukup. Kau sudah menghabiskan semua permata ilahi yang kuberikan padamu. Kinfei Yang terkejut. Ya. Jiangdafei mengangguk. Sangat cepat. Kinfei Yang tercengang. Tuan Muda, mohon jangan salah paham. Saya tidak menghabiskan satupun permata ilahi ini. Begini masalahnya. Sekarang, bukan hanya Fan Yunzang dan aku saja yang mengikutimu, tapi Lei Bing dan yang lainnya juga. Jika ada manfaatnya, tentu kita harus membaginya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Old Fan, kami memutuskan untuk mendistribusikan batu jiwa dan kristal ilahi yang telah Anda berikan kepada kami. Kata Jiangdafei. Jadi begitu. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Jika memang begitu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, jumlah orangnya lebih dari seribu orang. Kalau masing-masing punya sedikit, tidak akan banyak yang tersisa. Jiangdafei bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, Anda tidak marah, kan? Senang rasanya bisa berbagi. Kenapa saya harus marah? Kinfei Yang terdiam. Itu bagus. Jiangdafei menarik napas lega. Baiklah kalau begitu. Aku sudah lama berada di prefektur ilahi. Tapi, kecuali pavilion harta karun di kota Blackrock, aku belum pernah ke pavilion harta karun lainnya. Ayo kita lihat. Kinfei Yang tersenyum. Oke. Jiangdafei mengangguk. Karena kamu telah menjadi penguasa kota, cepatlah dan datanglah ke alam kura-kura hitam untuk berkultivasi dalam pengasingan. Teroboslah ke alam puncak ke-9 surga sesegera mungkin. Kata Kinfei Yang. Kalau begitu, mari kita lakukan hari ini. Setelah aku menyelesaikan urusan di istana penguasa kota, aku akan pergi ke pavilion harta karun untuk menemuimu. Kata Jiangdafei. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu bawahan ini akan pergi dan mulai bekerja. Jiangdafei tersenyum dan mematikan kristal gambar. Kinfei Yang juga menyimpan kristal gambar, meninggalkan ruang kultivasi, dan berjalan keluar dari kastil kuno. Saat ini, dunia kura-kura hitam bukan hanya tanah para iblis. Esensi spiritual dan energi urat nadi jiwa di tempat lain begitu padat sehingga bisa menguap. Sehari di dunia luar setara dengan 100 tahun di dunia kura-kura hitam. Setelah 30 ribu tahun penemuan, makhluk hidup di dunia penyu hitam telah tumbuh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, jangankan dewa palsu, bahkan dewa perang pun bisa terlihat di mana-mana. Apa yang sedang kamu lakukan, gadis? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum saat dia berjalan memasuki kebun teh dan memandangi teratai api yang sibuk. Dia keluar. Teratai api mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang sambil menyekak keringat di dahinya. Ya, Kinfei Yang menganggup dan melihat teratai api sedang memegang keranjang bambu di tangannya. Di dalam keranjang itu terdapat potongan-potongan daun teh hijau samrut. Ternyata dia sedang memetik daun teh. Kinfei Yang juga mengulurkan tangan dan memetik beberapa helai daun teh. Ia menaruhnya di ujung hidungnya dan menciumnya. Aroma harum langsung tercium di hidungnya. Tiba-tiba, Kinfei Yang sepertinya teringat sesuatu. Ia menoleh ke arah teratai api dan bertanya, Hong Yi, bagaimana caramu menghadapi mereka? Mati. Teratai api tersenyum. Kinfei Yang menganggup. Kedua orang ini tidak pantas mendapatkan simpati. Tidak masalah jika mereka meninggal. Dia berkata, Mengapa saya merasa ada yang salah dengan kekuatan hukum yang Anda katakan terakhir kali? Apa yang salah? Teratai api bingung. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan tahu kekuatan hukum macam apa yang kamu miliki setelah kamu membangkitkan kekuatan hukum. Tetapi bagaimana saya memahami kekuatan hukum cahaya dari kekuatan hukum kegelapan secara langsung? Kinfei Yang bingung. Teratai api tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hanya ada satu kata untuk menjelaskannya. Kata apa? Kinfei Yang menatapnya dengan bingung. Teratai api berkata, Kau aneh. Kinfei Yang terdiam. Apa hubungannya ini dengan menjadi orang aneh? Sejauh yang saya tahu, tidak peduli siapapun orangnya, mereka hanya dapat memahami satu jenis kekuatan hukum dalam hidup mereka. Dan mereka harus menunggu sampai mereka berhasil menembus alam abadi. Tapi bagaimana denganmu? Kau memahami kekuatan hukum cahaya saat kau baru saja menjadi seorang abadi. Jika itu bukan orang aneh, lalu apa? Jadi apa yang terjadi padamu tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat? Kata Teratai api. Kinfei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Teratai api tiba-tiba tersenyum dan berkata, Sebenarnya, aku juga akan memahami kekuatan hukum. Hah! Kinfei Yang terkejut. Meskipun aku menjalani kehidupan yang sangat biasa di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun, kehidupan seperti inilah yang telah memberiku banyak manfaat. Yang terbesar adalah transformasi kondisi pikiran saya. Saya tidak punya keinginan dan hasrat. Saya memandang dunia ini dengan hati yang biasa. Dari berbagai keadaan dunia, saya memahami makna kehidupan. Dari semua makhluk hidup, aku mengintip fondasi alam semesta. Kata Teratai api sambil tersenyum. Kinfei Yang menatap Teratai api dengan bingung. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia merasa ada aura halus pada tubuh Teratai api. Lalu apakah kamu tahu apa kekuatan hukum yang kamu pahami sekarang? Kinfei Yang bertanya. Namun Teratai api hanya tersenyum. Masih membuatku penasaran. Kinfei Yang terdiam. Baiklah, kamu bisa memahaminya perlahan. Kakak senior gila, naga mas bercakar lima, ikutlah denganku. Kota Naga Suci. Meskipun sembilan bulan telah berlalu, penjarahan Kinfei Yang atas kota-kota besar di utara dan pertempurannya dengan naga di laut dalam masih menjadi topik hangat. Saya telah hidup selama lebih dari seratus ribu tahun, dan saya tidak pernah mengagumi siapapun kecuali Kinfei Yang. Itu benar. Menjarah kota-kota besar sudah secara terbuka memprovokasi para naga, dan dia benar-benar pergi ke laut dalam. Yang lebih buruk lagi, dia tidak hanya berhasil lolos dengan selamat, tetapi dia juga mencuri artefak dewa yang menentang surga milik para naga. Apapun yang dilakukan si kecil ini selalu sangat mengejutkan. Di sebuah kedai teh, beberapa lelaki tua duduk bersama dan mendiskusikan masalah ini dengan berbagai macam emosi. Dan tidak jauh. Dua pemuda berpakaian mewah tengah duduk. Ketika mereka mendengar pembicaraan orang-orang tua itu, ada sedikit rasa tidak senang di mata mereka. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menjadi pusat perhatian. Salah satu dari mereka mendengus dingin. Jangan tersinggung. Bagaimanapun, dia berasal dari tempat kecil seperti Kin besar. Orang lainnya memegang kipas lipat di tangannya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, ayo kita pergi ke pavilion harta karun. Kudengar pavilion harta karun sedang melelang pil api ilahi kelas 4 hari ini. Mungkin kita bisa bertemu dengannya. Bagaimanapun juga, dia seorang alkemis. Maka saya benar-benar tak sabar untuk melihat seberapa besar kemampuannya. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka bangkit untuk membayar tagihan dan meninggalkan kedai teh. Gerbang Kota Utara. Ada aliran orang yang tak ada habisnya masuk dan meninggalkan kota Nagasuci. Seorang pemuda kekar berpakaian hitam berjalan menuju gerbang kota sendirian. Dan di pergelangan tangannya, ada tato naga emas bercakar lima. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Kali ini, dia tidak bersembunyi dan memasuki Kota Nagasuci sebagai Libu Er. Setelah ilmuwan gila membawanya keluar dari Istana Dewa Naga, ia memasuki kastil kuno dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Ada pun tato di pergelangan tangannya, itu terbentuk secara alami oleh naga emas bercakar lima. Namun, naga emas bercakar lima itu menyembunyikan auranya. Bahkan jika dilihat orang lain, mereka hanya akan mengira itu adalah tato. Mereka tidak akan pernah mengira itu adalah naga emas bercakar lima yang baru saja terbentuk. Di depan gerbang kota, ada empat penjaga alam sembilan surga setengah langkah. Setiap orang yang masuk dan meninggalkan kota harus diperiksa oleh batu mata surga. Namun, Qin Fei Yang sama sekali tidak gugup. Dia berjalan di depan keempat penjaga dan mengeluarkan token identitas Istana Dewa Naga. Anda, Li Bu Er. Salah satu penjaga berseru. Ya, Qin Fei Yang menganggup. Li Bu Er. Pemuda yang membunuh penguasa pulau pertama dan mempermalukan tetua ke-10 klan naga hitam di depan umum. Seruan penjaga itu segera membuat orang-orang yang masuk dan keluar kota terkejut. Semua orang melihat ke arah Qin Fei Yang. Meskipun reputasi Li Bu Er tidak sebaik Qin Fei Yang, dia masih terkenal di kota Naga Suci. Mempermalukan tetua ke-10 adalah sesuatu yang banyak sekali orang ingin lakukan tetapi tidak berani melakukannya. Berita tentang penghinaan terhadap tetua ke-10 sudah menyebar. Qin Fei Yang tercengang. Memang benar hal-hal baik tidak padam, tetapi hal-hal buruk menyebar sejauh ribuan mil. Tampaknya mustahil untuk tetap bersikap rendah hati di masa mendatang. Salah satu penjaga tersadar dan segera melihat ketiga penjaga lainnya. Lepaskan dia. Lalu keempatnya mundur ke samping. Qin Fei Yang menyimpan token identitasnya dan tersenyum. Tidakkah kamu perlu memeriksanya? Tidak perlu, tidak perlu. Keempatnya melambaikan tangan. Dia orang yang sangat terkenal, apa yang perlu diperiksa. Di samping itu, orang ini tidak hanya memiliki hubungan baik dengan kepala balai penegakan hukum Istana Dewa Naga, tetapi juga memiliki ahli tertinggi yang melindunginya. Sekalipun mereka diberi keberanian, mereka tidak akan berani memeriksa. Qin Fei Yang tersenyum dan bersiap memasuki kota Naga Suci. Tapi tiba-tiba, dia kelihatannya menyadari sesuatu. Sambil menoleh ke belakang, dia melihat seorang perempuan berpakaian putih berdiri di tengah kerumunan, menatap gerbang kota dengan pandangan penuh pertimbangan. Pakaian dan rambut wanita itu agak berantakan, dan dia tampak sangat kuyuh. Bahkan ada banyak kotoran di tubuhnya. Tetapi dapat dilihat bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namun, bukan ini yang menarik perhatian Qin Fei Yang. Apa yang benar-benar membuatnya tertarik adalah aura yang terpancar dari wanita ini, yang seolah memberinya rasa keakraban. Apakah ada hal lainnya? Keempat penjaga itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang kembali sadar dan berbalik memasuki kota Naga Suci dengan sedikit keraguan. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tetapi mengapa dia samar-samar merasakan ada keakraban? Ini sungguh aneh. Semakin Qin Fei Yang memikirkannya, semakin bingung dia. Dia hanya berdiri di belakang gerbang kota dan menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu menatap gerbang kota, seolah tengah ragu akan sesuatu. Tapi pada akhirnya, wanita itu melangkah maju dan berjalan menuju gerbang kota. Setelah diperiksa, dia pun memasuki kota. Setelah memasuki kota, wanita berpakaian putih dan Qin Fei Yang saling berpapasan. Rasa keakraban di hati Qin Fei Yang tumbuh lebih kuat. Namun, wanita berpakaian putih itu tidak memperhatikan Qin Fei Yang, dia bahkan tidak memandangnya, dan ada sedikit kesedihan di antara alisnya yang tidak bisa dihilangkan. Sosok yang lemah itu juga tampak sedikit kesepian. Siapa ini? Qin Fei Yang menatap punggung wanita itu dan terus mencari dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia gemetar dan akhirnya memikirkan sumber rasa keakraban ini. Pesona. Itu benar. Itulah pesona yang dilihatnya saat dia pingsan di hutan dan terbangun. Pada saat itu, aura yang dipancarkan oleh pesona kekuatan suci itu sangat mirip dengan aura yang dipancarkan wanita berpakaian putih ini saat ini. Apakah itu dia? Qin Fei Yang bergumam dan melangkah untuk mengejar wanita itu. Melihat punggung wanita itu, dia ragu-ragu sejenak dan melangkah di depan wanita itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Nona. 2.523. Namun, wanita berpakaian putih itu tidak menyadari Qin Fei Yang yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan dia sepertinya tidak mendengar suara Qin Fei Yang, dia langsung menabrak Qin Fei Yang. Ledakan. Wanita berpakaian putih itu secara tidak sadar mengira bahwa ada seseorang yang tengah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya, maka ia pun langsung melepaskan aliran kekuatan suci. Tidak diragukan lagi, Qin Fei Yang dalam masalah. Tanpa persiapan, dia langsung terlempar oleh kekuatan ilahi. Para pejalan kaki di depannya juga dalam kesulitan. Qin Fei Yang terpental, dan banyak dari mereka yang tertabrak. Siapa ini? Apakah kamu bosan hidup? Tiba-tiba terdengar ledakan kutukan penuh kemarahan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, mereka langsung diam. Namun mereka semua bergumam dalam hati. Ada apa dengan Li Bu Er? Qin Fei Yang terbaring di tanah dengan canggung. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi ada senyum pahit di wajahnya. Dia tidak menyangka akan membuat lelucon seperti itu. Dia segera bangkit dan menyeka darah di sudut mulutnya. Melihat orang-orang yang telah ditabraknya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Aku benar-benar minta maaf. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa. Tetapi Saudara Li, apa yang baru saja Anda lakukan? Semua orang memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih itu. Itu hanya sapaan. Apakah perlu ada reaksi sebesar itu? Semua orang juga melihat ke arah wanita berpakaian putih itu. Melihat kekuatan ilahi di sekitar wanita berpakaian putih itu, mereka langsung mengerti. Ternyata wanita ini telah menyerang Li Bu Er. Dengan kata lain, Li Bu Er sebenarnya adalah korban. Namun, melihat Qin Fei Yang dan kerumunan di sekitarnya, wanita berpakaian putih itu sedikit bingung. Ketika dia sadar kembali, wanita berpakaian putih itu menatap Qin Fei Yang. Ada kilatan cahaya dingin di matanya, dan dia berkata, Apa yang ingin kau lakukan padaku tadi? Hmm. Qin Fei Yang tercengang. Apa ini? Dia hanya ingin menyapa untuk menghilangkan keraguan di hatinya. Mengapa dia merasa memiliki pikiran yang tidak pantas? Katakan. Ekspresi wanita berpakaian putih itu berubah lebih dingin. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Nona, jangan salah paham. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Aku hanya merasa wajahmu agak familiar, jadi aku ingin bertanya padamu. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Aku bersikap kasar. Aku harap kau bisa memaafkanku. Nona, memang begitulah adanya. Tadi, Li Bu Er bahkan berteriak padamu, tapi sepertinya kau tidak mendengarnya, jadi kau bertabrakan dengannya. Lalu, kau melepaskan kekuatan sucimu dan meledakkannya. Mereka yang berjalan di belakang Qin Fei Yang telah melihat seluruh prosesnya. Jadi begitu. Wanita berpakaian putih itu menganggup tanda mengerti. Dia menatap Qin Fei Yang dengan penuh rasa bersalah dan berkata, Maafkan aku. Saya baik-baik saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Untung saja ada saksi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Baiklah, baiklah, mari kita bubar. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Seseorang berkata. Qin Fei Yang menatap orang-orang yang telah diatabrak dan tersenyum meminta maaf. Maaf. Mungkin karena identitas Qin Fei Yang, orang-orang itu juga tersenyum dan tidak membuat keributan. Canggung sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap wanita berpakaian putih itu. Dia bertanya dengan curiga, Nona, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Wanita itu tampak sedikit linglung. Namun wanita berpakaian putih itu tidak menjawab. Dia menatap Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Kita tidak saling kenal. Kemudian, dia berjalan melewati Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertegun. Dia berbalik dan melihat punggung wanita itu. Meski situasinya agak canggung, dia yakin penghalang itu dibuat oleh wanita ini. Karena kekuatan suci yang dilepaskannya sama persis dengan aura penghalang kekuatan suci. Dia tidak menyangka akan bertemu orang baik seperti itu di kota Nagasuci. Dan dia tidak menyangka kalau itu adalah seorang wanita. Nona, jika Anda benar-benar memiliki masalah, Anda dapat memberi tahu saya. Mungkin saya dapat membantu Anda. Qin Fei Yang menyusulnya dan berkata sambil tersenyum ramah. Jangan ikuti aku. Wanita berpakaian putih itu tampak sedikit tidak sabar. Saya sungguh tidak bermaksud jahat. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Wanita berpakaian putih itu berhenti dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin. Oke. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dia ingin membalas bantuan wanita itu, tetapi dia meminta penolakan. Wanita berpakaian putih itu menarik kembali pandangannya, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wanita benar-benar sulit untuk dipahami. Suara naga emas cakar lima tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia bingung. Apakah dia terlihat seperti orang jahat? Namun itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, wanita berpakaian putih itu tidak tahu bahwa dialah orang yang ditolongnya. Tuan muda. Jangan selalu berpikir untuk membalas budi. Ada sesuatu yang harus kamu pikirkan. Kata naga emas cakar lima. Apa itu? Qin Fei Yang curiga. Naga emas cakar lima berkata diam-diam, saat kamu tidak sadarkan diri, kamu tidak mengubah penampilanmu. Wajah Qin Fei Yang membeku ketika mendengar ini. Namamu telah tersebar di seluruh tanah suci. Meskipun banyak orang di tanah suci yang belum pernah melihatmu secara langsung, aku yakin mereka pasti tahu seperti apa rupamu. Bagaimanapun juga, kekuatan ilahi dapat mengembun ke dalam penampilanmu. Tapi wanita ini tidak memberitahu para naga saat dia melihatmu. Sebaliknya, dia membantumu. Bukankah itu aneh? Kata naga emas cakar lima. Qin Fei Yang bertanya, mungkinkah dia tinggal menyendiri jauh di pegunungan dan tidak memiliki banyak teman di sekitarnya serta jarang keluar kota, jadi dia tidak mengenaliku. Saya pikir kemungkinan itu sangat kecil. Lagipula, kultivasinya tidak lemah. Dia sudah setengah langkah ke alam surga ke sembilan. Dan, meskipun dia terlihat sedikit acak-acakan, entah karena temperamennya atau pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang biasa. Kata naga emas cakar lima. Qin Fei Yang menatap wanita itu lagi, matanya berkedip-kedip. Meski wanita itu telah pergi jauh, dia masih dapat melihatnya samar-samar. Setengah langkah ke alam surga ke sembilan. Perangai. Pakaian. Ini memang menunjukkan bahwa wanita itu memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Tetapi mengapa dia tidak mengenalinya saat itu? Atau apakah wanita itu sebenarnya mengenalinya tetapi tidak memberitahu para naga? Dia benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada seseorang tentang lokasi paviliun harta karun. Kemudian dia mempercepat langkahnya dan berjalan menuju paviliun harta karun. Paviliun harta karun terletak di area pusat kota Naga Suci. Letaknya tidak jauh dari kediaman tuan kota, tetapi Qin Fei Yang biasa pergi langsung ke kediaman tuan kota, jadi dia tidak mengetahuinya. Segera, Qin Fei Yang melihat sebuah bangunan megah. Tingginya setidaknya seratus kaki dan mempesona. Di atas pintu utama, ada dua kata tebal yang tampaknya diukir dengan besi dan perak. Paviliun harta karun. Pada saat ini, matahari baru saja terbit. Tetapi sudah ada lautan manusia di depan paviliun harta karun. Pemandangan yang semarak ini bukan karena adanya pelelangan api ilahi kelas 4 hari ini, tetapi karena hal itu terjadi setiap hari. Meskipun paviliun harta karun terletak di semua kota di utara, kota Naga Suci adalah salah satu kota terbesar di utara. Tentu saja, paviliun harta karun di kota-kota lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Apa yang tidak dimiliki paviliun harta karun lainnya, umumnya ada di sini. Jadi, banyak orang akan melakukan perjalanan ribuan mil ke paviliun harta karun kota Naga Suci. Tentu saja, ada juga kota Naga Salju dan kota Naga Bertanduk. Karena kedua kota ini setara dengan kota Naga Suci dalam hal ukuran dan kekuatan. Paviliun harta karun kedua kota ini secara alami sama. Li Buer. Dia benar-benar datang ke paviliun harta karun juga. Ketika Qin Fei Yang muncul, dia menarik perhatian banyak orang. Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan langsung memasuki paviliun harta karun. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda, ini pertama kalinya Anda berada di paviliun harta karun kami. Seorang wanita cantik berusia 20-an mengenakan gaun merah panjang datang menyambut Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata kepada Qin Fei Yang. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Apa? Dia telah berada di Istana Dewa Naga selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berada di paviliun harta karun. Semua orang tercengang. Apa yang biasanya dilakukan orang ini? Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka datang ke kota Naga Suci, mereka pasti akan datang ke sini untuk melihatnya. Wanita berbaju merah itu berkata, Nama ku Ren Xiaolan, anggota staff paviliun harta karun. Biarkan aku yang memimpin jalan untukmu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ren Xiaolan tersenyum dan bertanya, Tuan muda, apa yang ingin Anda beli di paviliun harta karun kali ini? Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata, Kapan pelelangan dimulai? Masih ada satu jam lagi. Ren Xiaolan tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, Kalau begitu, tunjukkan aku berkeliling dulu. Oke. Lantai pertama paviliun harta karun khusus digunakan untuk menerima tamu. Barang-barang yang dijual ada di lantai dua dan di atasnya. Dan paviliun harta karun kami memiliki total sepuluh lantai. Barang-barang yang dijual di setiap lantai memiliki tingkat yang berbeda-beda, Dan tentu saja harganya pun pasti berbeda. Saya akan menunjukkan lantai dua dan sembilan terlebih dahulu. Ren Xiaolan berjalan di depan dan memperkenalkan diri sambil berjalan ke lantai dua. Di lantai dua, suasananya jauh lebih tenang. Semua orang diam-diam melihat barang-barang yang dijual di konter. Sekalipun ada yang berbicara, suaranya pelan sekali. Qin Fei Yang berjalan mengelilingi lantai dua dan naik ke lantai tiga. Sekitar satu jam kemudian, dia akhirnya berjalan ke lantai sembilan. Barang-barang yang dijual di paviliun harta karun pada dasarnya adalah ramuan obat, Senjata Dewa, Seni Dewa, Diok Dewa, Besi Dewa, Tungkupil, Api Alkimia, dan seterusnya. Namun kadarnya tidak tinggi. Bahkan di lantai sembilan, yang terbaik hanyalah Seni Dewa yang sempurna dan Senjata Dewa tingkat tertinggi. Api Alkimia tingkat Dewa dan Tungku Alkimia Dewa, dan yang terbaik hanya tingkat satu. Ren Xiaolan tersenyum dan berkata, Sepertinya tidak ada yang menarik perhatianmu di sini. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Ayo pergi ke lantai sepuluh untuk melihatnya. Ini. Ren Xiaolan tampak sedikit malu ketika mendengar itu. Apa yang salah? Qin Fei Yang curiga. Ren Xiaolan berkata, Sejujurnya, lantai ke sepuluh membatasi manusia untuk masuk. Apa? Membatasi manusia untuk masuk? Qin Fei Yang tercengang. Ada aturan seperti itu. Ya. Baik itu paviliun harta karun di kota naga suci, kota naga salju, atau kota naga bertanduk, hanya naga yang bisa memasuki lantai ke sepuluh. Ini adalah peraturan dari kepala paviliun master, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maafkan kami. Kata Ren Xiaolan. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Hanya naga yang bisa memasuki lantai ke sepuluh. Sungguh aturan yang konyol. Paviliun harta karun. Lupakan saja, paviliun harta karun tidak punya pilihan. Bagaimanapun, naga menguasai tanah suci, dan paviliun harta karun harus berkompromi. Enyah. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Dalam suasana tenang, suaranya terdengar sangat keras. Hem. Ratusan orang di lantai sembilan, ketika mendengar teriakan itu, mereka sedikit terkejut dan segera melihat ke arah suara itu. Suara ini. Qin Fei Yang juga tercengang, dan sebuah sosok segera muncul dalam benaknya. Wanita berbaju putih. Ketika dia menoleh, pemilik teriakan itu memang wanita berpakaian putih. Dia ada di sini juga. 2524. Wanita berpakaian putih itu berdiri di puncak tangga, menatap dingin ke arah seorang staff yang berdiri di depannya. Tangga ini menuju ke lantai sepuluh. Staff itu menatap wanita berpakaian putih itu dengan canggung dan berkata, Nona, Anda benar-benar tidak bisa naik ke lantai sepuluh. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Wanita berpakaian putih itu berkata, Kamu sungguh tidak bisa. Anggota staff itu menggelengkan kepalanya. Mata wanita berbaju putih itu amat dingin. Ren Xiaolan mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Tuan muda, Anda berjalan-jalan sendiri. Saya akan pergi dan melihatnya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ren Xiaolan segera berlari dan bertanya kepada anggota staff, Apa yang terjadi? Petugas itu berkata, Kakak Xiaolan, dia bersikeras pergi ke lantai sepuluh. Aku tidak bisa menghentikannya. Ren Xiaolan menatap wanita berpakaian putih itu dan melambaikan tangannya. Kau turun duluan. Aku akan mengurusnya. Terima kasih, Suster Xiaolan. Staff itu berkata dengan penuh terima kasih lalu berbalik untuk berlari turun. Merindukan. Aturan ditetapkan oleh kepala pavilion master. Kami hanya bekerja di sini. Jika kami membiarkanmu naik sekarang, Kami semua akan dihukum. Tidak bisakah kamu tidak mempersulit kami? Ren Xiaolan menatap wanita berpakaian putih itu dan tersenyum meminta maaf. Wanita berpakaian putih itu tetap diam, tetapi gelombang tekanan mengerikan yang tak terlihat menyebar. Ren Xiaolan tak kuasa menahan keringat dingin di dahinya. Ia buru-buru berkata, Apa yang kau inginkan? Kau bisa mengatakannya padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Bagaimana jika saya bersikeras naik? Wanita berpakaian putih itu sangat mendominasi. Ini. Ren Xiaolan kebingungan. Bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal seperti itu? Nona, apakah menyenangkan mempersulit seorang pekerja? Jika kau benar-benar ingin pergi ke lantai sepuluh, kau bisa pergi ke pengurus atau kepala master pavilion. Lagipula, aturan adalah aturan. Kecuali kamu naga, kamu harus mematuhinya. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berbicara membela Ren Xiaolan. Wanita berpakaian putih itu menatap orang-orang yang berbicara, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Nona, ini adalah pavilion harta karun. Apakah kamu ingin bertarung? Mereka tidak takut sama sekali. Suasana berangsur-angsur menjadi sedikit berat. Hanya naga yang bisa masuk, kan? Tapi saat ini, terdengar tawa samar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan sedikit tertegun. Li Buer. Apa maksud orang ini dengan ucapannya? Kinfei yang tersenyum tipis dan berjalan ke sisi wanita berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, Kita memang ditakdirkan. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Jangan bersikap dingin. Aku di sini untuk membantumu. Kata Kinfei yang. Wanita berpakaian putih itu tercengang. Dia menatap Kinfei yang dengan curiga seolah-olah sedang bertanya kepadanya, Bagaimana kamu akan membantuku? Ketika Ren Xiaolan mendengar ini, dia juga menatap Kinfei yang dengan bingung. Kalian bukan naga, jadi bagaimana kalian akan menolongnya? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Emas kecil, keluarlah. Ding. Langsung. Raungan naga bergema. Naga emas cakar lima terbang keluar dari pergelangan tangan Kinfei yang dan melayang di depan Kinfei yang. Namun, saat ini, panjangnya hanya satu meter. Dia juga tidak mengungkapkan kultifasinya. Tetapi, naga murni itu mungkin mengejutkan semua orang yang hadir. Lima cakar. Itu sebenarnya adalah naga emas bercakar lima. Hanya naga emas yang paling murni yang dapat melahirkan naga cakar lima. Konon katanya di antara para naga saat ini, hanya naga leluhur dan patriar klan naga emas yang memiliki lima cakar naga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada naga emas cakar lima di samping libuer? Semua orang tidak percaya. Ren Xiaolan dan wanita berpakaian putih juga terkejut. Ehem. Sejujurnya, Little Gold sebenarnya adalah putra dari patriar klan naga emas. Kata Kinfei yang. Apa-apaan? Naga emas cakar lima tercengang. Putra dari patriar klan naga emas. Mengapa dia tidak mengatakan kalau dia adalah putra naga leluhur? Dia benar-benar tahu cara membanggakan diri. Kinfei yang memandang Ren Xiaolan dan bertanya sambil tersenyum, Nona Xiaolan, bisakah kami masuk sekarang? Ini. Ren Xiaolan menatap naga emas cakar lima. Jika dia benar-benar putra dari patriar klan naga emas, dia pasti bisa masuk. Namun masalahnya adalah. Benarkah demikian? Libuer, jangan bercanda. Berpura-pura menjadi naga adalah kejahatan besar. Berpura-pura menjadi putra leluhur naga adalah kejahatan yang lebih berat lagi. Lagi pula, aku tidak percaya kalau putra dari patriar klan naga emas akan mengikutimu. Seseorang mendengus. Berpura-pura. Aku sedang tidak mood. Saya meminta Little Gold untuk bersembunyi di masa lalu semata-mata agar tidak menarik perhatian. Kinfei yang berkata dengan bangga. Profil rendah. Saya benar-benar tidak dapat mengatakannya. Semua orang tidak bisa tidak membencinya dalam hati mereka. Nona Xiaolan, tolong pimpin jalan. Jangan membuat Little Gold marah, atau dia akan membawa naga dan menghancurkan pavilion harta karunmu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum dengan hati yang buruk. Ayo cepat. Jangan buang-buang waktuku. Naga emas cakar lima juga berteriak. Melihat ini, Ren Xiaolan mundur dua langkah dan berkata, tolong. Dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Nona, ayo berangkat. Kinfei yang memanggil wanita berpakaian putih dan memimpin naga emas cakar lima ke lantai sepuluh. Wanita berpakaian putih itu menatap punggung Kinfei yang dan segera mengikutinya. Putra naga emas sebenarnya bergaul dengan Li Buer. Bagaimana ini mungkin? Tak seorang pun di lantai sembilan mempercayainya. Nyatanya, tidak masalah bagi Kinfei yang apakah mereka percaya atau tidak, selama mereka bisa memasuki lantai ke sepuluh. Karena dia juga sedikit penasaran dengan lantai ke sepuluh. Bagaimana cara menangani akibat dari peniruan ini? Itu hanya masalah menghadapi tentara bersenjata dan air dengan bendungan tanah. Dia akan menghadapinya saat waktunya tiba. Segera, Kinfei yang, naga emas cakar lima, dan wanita berpakaian putih memasuki lantai sepuluh. Ren Xiaolan telah mengikuti di belakang mereka. Lantai sepuluh adalah aula yang luas dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun di sekeliling aula, ada konter-konter transparan yang tertata rapi, tanpa noda. Di dalam konter, ada kotak-kotak besi dan giok yang tertata rapi. Kotak-kotak besi dan giok ini, besar dan kecil, panjang dan pendek, semuanya berisi benda yang sama. Begitu wanita berpakaian putih itu memasuki aula, dia tidak sabar untuk berlari ke konter dan memeriksanya satu per satu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Kinfei yang menatap wanita berpakaian putih itu dan berjalan ke konter dengan curiga. Ada lebih dari selusin kotak besi di konter. Tutupnya terbuka. Di setiap kotak besi, ada artefak ilahi. Di dalam kotak besi pertama, terdapat sebuah belati hitam, sebesar sumpit, dengan ukiran pola ular piton hitam di atasnya. Dilihat dari auranya, itu adalah artefak ilahi tingkat puncak. Kinfei yang melihat kotak besi lainnya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu semua adalah artefak ilahi tingkat puncak. Ini adalah artefak ilahi yang legendaris. Naga emas cakar lima tiba-tiba berseru. Artefak ilahi yang legendaris. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia berbalik dan berjalan ke arah naga emas bercakar lima dan melihat kotak besi di konter. Di dalam kotak besi ini, ada tombak emas, seolah-olah terbuat dari emas. Dilihat dari auranya, itu benar-benar artefak ilahi yang legendaris. Seni ilahi dan artefak ilahi di lantai sepuluh semuanya merupakan tingkat puncak dan legendaris. Dan ada tungku alkimia dan api alkimia di atas tingkat keempat. Tidak hanya itu, ada berbagai macam pil ajaib dan tanaman obat yang berharga. Ren Xiaolan menjelaskan. Benar-benar. Kinfei yang bertanya dengan heran. Ren Xiaolan tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda dapat memeriksanya satu per satu. Kinfei yang segera melihat ke bawah meja kasir. Benar saja, itu benar. Ada artefak ilahi legendaris, seni ilahi legendaris, api alkimia dan tungku alkimia di atas tingkat 4, serta pil ilahi. Dia bahkan melihat beberapa pil kehidupan ilahi dengan dua roh eliksir berbentuk naga. Dua roh eliksir berbentuk naga. Bahkan dia tidak bisa menyempurnakannya sekarang. China benar-benar penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Akan tetapi, dia tidak melihat ramuan apapun seperti ramuan potensial. Namun, hal-hal baik ini sebenarnya ditinggalkan untuk para naga. Bukankah cara pavilion harta karun melakukan segala sesuatunya sedikit salah? Ren Xiaolan melirik naga emas cakar lima, lalu menatap Kinfei yang dan bertanya, Tuan muda, bolehkah saya bertanya, apakah dia benar-benar keturunan naga emas? Kinfei yang sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis dan berkata, Nona Xiaolan, saya lihat Anda orang yang cerdas. Mengapa Anda harus mengungkap beberapa hal? Ketika Ren Xiaolan mendengar ini, wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Itu memang penipu. Jangan gugup. Jika pavilion harta karun benar-benar menginginkan hal ini, katakan saja bahwa Anda mempercayai kami. Bagaimanapun, Little Gold memang seekor naga emas bercakar lima. Kinfei yang tersenyum. Saya tidak terlalu khawatir dengan diri saya sendiri. Namun Tuan muda, ketika para naga datang mencari Anda, bagaimana Anda akan menghadapi mereka? Berpura-pura menjadi naga bukanlah hal yang sepele. Kata Ren Xiaolan. Kita tunggu saja sampai mereka datang. Kinfei yang tersenyum tipis. Kamu sungguh riang. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya. Setelah bekerja di pavilion harta karun selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu tenang. Kinfei yang tersenyum dan menatap wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu sudah berjalan di sekitar aula, tetapi dia tampaknya tidak menemukan apa yang diinginkannya. Saat ini, matanya penuh dengan kekecewaan. Ren Xiaolan menatap wanita berpakaian putih itu dengan curiga dan bertanya dengan suara rendah, Tuan muda, apakah Anda mengenalnya? Saya bahkan tidak tahu namanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jika kamu bahkan tidak tahu namanya, lalu mengapa kamu membantunya seperti ini? Ren Xiaolan tercengang. Jika dia bahkan tidak mengenalnya, mengapa dia mau mengambil risiko sebesar itu untuk menolongnya? Bukankah itu bodoh? Meskipun aku tidak mengenalnya, dia telah berbuat baik kepada aku. Tentu saja, aku harus membalas budinya. Kinfei yang tersenyum tipis. Jika kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu bisa membalas budinya? Pikiran Ren Xiaolan agak kacau, dan dia tidak dapat memahami kata-kata ini. Ya Tuhan, tolong beritahu aku, apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih itu meraung dan wajahnya penuh dengan kengganan. Kinfei yang, Ren Xiaolan, dan naga emas cakar lima semuanya terkejut dan buru-buru menatap wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu membelakangi mereka, dan kedua tangannya terkepal erat. Tetesan darah menetes dari celah-celah kedua tangannya. Apakah dia menderita semacam pukulan? Naga emas cakar lima bergumam. Kinfei yang dan Ren Xiaolan saling berpandangan dengan tatapan curiga. Kakek yang hebat. Wanita berpakaian putih itu bergumam dan perlahan-lahan ambruk. Ia memegang meja dapur dengan kedua tangan dan setengah berlutut di lantai. Ia membenamkan kepalanya dan menangis dengan getir. Adegan ini membuat Kinfei yang dan dua orang lainnya sedikit kewalahan. Punggung kurus itu gemetar saat dia menangis. Dia tampak sangat tidak berdaya. Apakah kau mendengar dia menyebutkan sesuatu tentang kakek buyut? Mungkinkah salah seorang kerabatnya mengalami kecelakaan? Naga emas cakar lima bertanya. Kinfei yang dan Ren Xiaolan mengangguk. Mereka juga mendengar wanita berpakaian putih itu mengucapkan kata-kata, kakek buyut. Kinfei yang merenung sejenak, lalu perlahan melangkah maju, dan bertanya dengan curiga, Nona, apa yang anda cari? Wanita berpakaian putih itu pura-pura tidak mendengar. Ren Xiaolan juga melangkah maju dan menatap wanita berpakaian putih itu, sambil berkata, katakan padaku, mungkin aku bisa membantumu. Ya, Nona Xiaolan berasal dari sekolah harta karun. Dia lebih mengenal sekolah harta karun daripada anda. Jika anda tidak dapat menemukannya, dia pasti dapat menemukannya. Tetapi kamu harus memberitahunya, sehingga dia bisa membantumu. Kinfei yang membujuk. Mengapa wanita ini begitu keras kepala? Kalau saja dia tidak menolongnya, dia tidak akan peduli dengan hal ini. 2525 Mendengar ini, wanita berpakaian putih itu mendonga ke arah Kinfei yang dan naga emas bercakar lima, lalu ke arah Ren Xiaolan. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum menghela napas panjang. Akhirnya dia membuka hatinya dan berhenti menangis. Dia berkata, sebenarnya, aku ingin menyelamatkan kakek buyutku. Atau apakah sesuatu terjadi pada seseorang di keluarga? Kinfei yang bergumam dan bertanya dengan curiga, apakah kakek buyutmu terluka parah? Atau dia diculik? Juga tidak. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tertegun dan bertanya, lalu apa itu? Kakek buyut, dia, sudah mendekati akhir hayatnya. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan susah payah. Kemudian dia menutup matanya, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Mencapai akhir hidupnya. Kinfei yang dan dua orang lainnya saling memandang dengan ekspresi penuh kesadaran. Ternyata dia sudah mencapai akhir hidupnya. Ren Xiaolan merenung sejenak dan berkata, dalam hal ini, hanya pil perpanjangan yang berguna. Bagaimana dengan ini, aku akan memberimu pil perpanjangan tingkat dewa. Percuma saja. Kakek buyut sudah minum pil perpanjangan. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Dia sudah mengambilnya. Ren Xiaolan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Selama lebih dari setahun, aku mencari ke seluruh wilayah utara, berharap menemukan harta karun yang dapat membantu kakek buyut memperpanjang hidupnya. Sebenarnya aku juga tahu bahwa harta karun seperti itu tidak ada di dunia. Bahkan pavilion harta karun pun tidak memilikinya. Tapi aku tidak mau menyerah. Dalam hatiku, aku selalu berharap keberuntungan. Bagaimana jika ada? Namun, setiap kali saya kecewa. Wanita berpakaian putih itu kembali memegang kepalanya karena kesakitan. Mendesah. Ren siaolan menghela nafas. Ternyata dia menerobos ke lantai sepuluh untuk menemukan sesuatu yang dapat memperpanjang umur keluarganya. Naga emas cakar lima bertanya, lalu berapa lama kakek buyutmu bisa hidup? Paling lama tidak lebih dari setengah tahun. Kakek buyut begitu baik padaku. Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Kakek sibuk sepanjang hari dan tidak punya waktu untuk peduli padaku. Kakek buyutlah yang membesarkanku. Saat aku masih muda, aku diam-diam bersumpah bahwa saat aku dewasa, aku akan berbakti padanya. Tetapi sekarang, melihat kehidupan kakek buyut berakhir sedikit demi sedikit, aku tidak berdaya. Aku membenci diriku sendiri. Wanita berpakaian putih itu menjambak rambutnya, raut wajahnya berubah karena menyalahkan diri sendiri. Perkataan wanita berpakaian putih itu juga mengingatkan masalah Lukin Feiyang. Dia juga memiliki kakek buyut. Kaisar Hong. Kalau dipikir-pikir lagi, kakek buyutnya itu dulu bersikap sangat dingin dan acuh-ta'acuh terhadapnya. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa kakek buyutnya sebenarnya melakukan itu demi kebaikannya sendiri. Ada juga paman Yuan. Merawatnya, membantunya, dan diam-diam melindungi garis keturunan klan Chin. Untuk ini, berapa banyak yang dibayar Yuanbo. Meskipun kedua hal ini berbeda dari situasi wanita berpakaian putih itu, keduanya memiliki satu kesamaan, kedua orang tua itu sama-sama merawat keturunan mereka. Aku tidak akan menyerah. Saya masih harus terus mencari. Terima kasih sudah mendengarkanku. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Wanita berpakaian putih itu menyeka air matanya dan berdiri. Dia menatapkin Feiyang dan dua orang lainnya dan mengatakan sesuatu. Kemudian, dia mulai berjalan menuruni tangga. Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang menatap punggung wanita berpakaian putih itu dan tiba-tiba tersenyum. Tunggu, aku bisa membantumu. Apa? Tubuh wanita berpakaian putih itu menegang. Dia menoleh menatap Kin Feiyang dengan kaget. Tuan muda, dia sudah minum pil perpanjangan. Apa yang bisa Anda bantu? Ren Xiaolan juga menatap Kin Feiyang dengan kaget. Belum lagi Ren Xiaolan, bahkan Naga Emas Dakar 5 pun merasa skeptis. Tentu saja, Kin Feiyang punya cara. Saat ia berhasil mencapai tingkat Dewa Raja, ada pil di Kitab Suci Pil yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Pil Awet Muda. Pil Awet Muda ini bahkan lebih hebat daripada pil perpanjangan. Itu dapat memperpanjang hidup seseorang sedikitnya 10.000 tahun. Satu urat pil untuk 10.000 tahun, dua urat pil untuk 20.000 tahun, dan seterusnya. Jika itu adalah pil Dewa, itu bisa memperpanjang hidup seseorang hingga 100.000 tahun. 100.000 tahun, konsep macam apa itu? Namun itu bukan inti persoalannya. Poin utamanya adalah, sekalipun seseorang telah meminum pil perpanjangan masa depan sebelumnya, pil itu tetap akan berguna jika mereka meminum pil Awet Muda sekarang. Dengan kata lain, kedua pil ini sama sekali tidak terpengaruh satu sama lain. Namun ada satu kesamaan, seseorang hanya dapat meminum satu pil Awet Muda dalam hidupnya. Apakah kamu benar-benar punya caranya? Wanita berpakaian putih itu kembali sadar dan menatap Kin Feiyang dengan penuh harap dan gugup. Tentu saja. Jika kita bertemu di gerbang kota, kau bisa memberitahuku. Tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kin Feiyang tersenyum pahit. Cara apa? Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia hanya mendengar kata, tentu saja, dan otomatis mengabaikan kata-kata sisanya. Tunggu sebentar. Kin Feiyang tersenyum tipis dan memasuki istana. Dia membuka kitab suci pil dan memeriksa formula pil pemuda abadi. Kemudian, dia memasuki ladang pengobatan, menemukan seperangkat tanaman obat, dan kembali ke istana untuk memurnikannya. Dalam waktu dekat, sebuah pil berwarna hijau tua terbang keluar dari tungku pil. Bentuknya seperti permata berwarna hijau tua dengan aura pil berbentuk naga di sekelilingnya. Segera setelah, Kin Feiyang muncul di depan wanita berpakaian putih sambil membawa pil awet muda dan berkata sambil tersenyum, ambillah. Hah! Wanita berpakaian putih itu menatap pil itu dengan heran. Hah! Aura pil berbentuk naga. Pupil mata Ren Xiaolan juga sedikit menyusut. Pil ini masih membawa gelombang panas. Jelas bahwa pil itu baru saja keluar dari tungku. Dengan kata lain, orang ini bisa memurnikan pil dewa. Itu tidak benar. Mengapa saya belum pernah mendengar bahwa dia adalah seorang alkemis sebelumnya? Dan dia bahkan bisa memurnikan pil dewa. Dan bagi wanita berpakaian putih saat ini, menjadi seorang alkemis atau pil dewa bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah, apakah ini benar-benar berguna? Kin Feiyang tertawa, pil ini dapat memperpanjang umurmu hingga seratus ribu tahun, cepat kirimkan ke kakek buyutmu. Seratus ribu tahun. Tatapan mata wanita berpakaian putih itu bergetar saat dia menatap Kin Feiyang dengan tak percaya. Kau tidak berpikir kalau aku sedang mengolok-olokmu, kan? Bawa kembali benda ini ke kakek buyutmu dulu. Kalau tidak berguna, datanglah ke istana dewa naga untuk menemuiku. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau padaku. Kin Feiyang tersenyum tipis. Wanita berpakaian putih itu masih tampak skeptis. Kin Feiyang berkata tanpa daya, kau tidak punya pilihan lain sekarang, kan? Percayalah padaku kali ini. Wanita berpakaian putih itu merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, Baiklah, aku percaya padamu. Aku akan kembali dan memberikannya kepada kakek buyutku sekarang. Terima kasih. Kin Feiyang menganggup dan tersenyum. Terima kasih kembali. Wanita berpakaian putih itu memandang Ren Xiaolan dan naga emas cakar lima, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah melihat wanita berpakaian putih itu pergi, naga emas cakar lima menoleh ke Kin Feiyang dan bertanya, Tuhan muda, apakah pil ini benar-benar berguna? Tentu saja. Jika tidak berguna, beranikah aku mengeluarkannya? Kin Feiyang terdiam. Naga emas cakar lima berkata, Lalu mengapa aku tidak tahu kalau kamu punya pil seperti itu? Tentu saja kamu tidak tahu, karena kamu baru saja mengikutiku baru-baru ini. Kin Feiyang memutar matanya ke arahnya. Pil pemuda abadi tidak pernah disempurnakan dan tidak ada yang membutuhkannya, jadi tidak pernah disebutkan. Tentu saja, naga emas bercakar lima tidak akan mengetahuinya. Ren Xiaolan menatap Kin Feiyang yang penuh percaya diri, dengan warna aneh di matanya. Pria ini sungguh berbeda dari yang lain. Tiba-tiba, Ren Xiaolan menggigil dan buru-buru menatap Kin Feiyang dan naga emas cakar lima, dan berkata, Cepatlah pergi, kalau tidak saat para naga datang, kalian akan mendapat masalah besar. Meninggalkan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Siapa yang tidak tahu kalau aku ada di Istana Dewa Naga. Kecuali aku menghilang, cepat atau lambat mereka akan datang mencariku. Ren Xiaolan mengerutkan kening, Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Apakah ada gunanya khawatir? Kin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Lelang akan segera dimulai, bawa kami ke rumah lelang. Ren Xiaolan terdiam. Berpura-pura menjadi naga dan tidak berlari, dia belum pernah melihat orang yang begitu tenang. Dua orang dan seekor naga meninggalkan lantai sepuluh dan berjalan menuruni tangga. Titik. Itu mereka. Langsung. Sejumlah besar mata di lantai sembilan tertuju pada Kin Feiyang dan naga emas cakar lima. Keturunan naga emas. Mengapa aku belum pernah mendengar bahwa di antara keturunan naga emas, ada naga emas cakar lima? Seseorang diam-diam mengutuk. Tiba-tiba, dua pemuda berpakaian rapi melangkah maju dan menghalangi Kin Feiyang dan naga emas bercakar lima. Melihat naga emas bercakar lima, mereka berkata, maaf bertanya, apakah kamu benar-benar keturunan naga emas? Apa hubungannya denganmu? Naga emas cakar lima melotot ke arah mereka. Namun, mereka berdua sama sekali tidak takut. Mereka tersenyum dan menatap Kin Feiyang dan naga emas cakar lima. Kin Feiyang juga mengamati mereka berdua. Sekarang semua orang tahu bahwa dia dilindungi oleh seorang ahli yang hebat, mereka berdua tampak tidak takut. Tampaknya mereka percaya diri. Tunggu. Tiba-tiba, pupil mata Kin Feiyang mengecil. Aura yang dipancarkan kedua orang ini sebenarnya berada di alam surga kesembilan. Namun dari penampilannya, mereka berdua tidak jauh lebih tua darinya. Naga, kami tahu satu atau dua hal tentang mereka. Sejauh yang aku tahu, di antara keturunan naga emas, tidak ada naga emas cakar lima. Libuer, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Keberanianmu luar biasa. Kau bahkan berani meniru naga. Kedua pemuda berpakaian rapi itu mengamati Kin Feiyang dan terkekeh. Apa? Kalian peniru. Ren Xiaolan menatap Kin Feiyang dan naga emas cakar lima dengan kaget dan marah. Dia harus berpura-pura. Sebab jika dia tidak berpura-pura, dia akan terlibat ketika saatnya tiba. Itu benar. Kami adalah peniru. Kin Feiyang mengangguk. Kalian. Ren Xiaolan menatap Kin Feiyang dengan marah. Mereka benar-benar peniru. Keterlaluan, kukira naga emas cakar lima ini benar-benar naga. Bajingan ini memang pantas mati. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi naga, tetapi dia juga memiliki sikap yang tak kenal takut. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan perlindungan dari Yang Maha Kuasa? Semua orang marah. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Ren Xiaolan memandang kerumunan di sekitarnya dan berkata, kalian harus segera pergi. Meninggalkan. Tidak perlu. Di mana rumah lelangnya? Kin Feiyang berpikir dalam hati. Mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Ren Xiaolan merasa kesal. Tidak apa-apa. Anda hanya perlu menampilkan pertunjukan yang bagus dan jangan melibatkan diri. Kin Feiyang tertawa diam-diam. Ren Xiaolan terdiam. Bahkan sekarang, dia masih punya mood untuk peduli padanya. Seberapa besar hatinya? Ren Xiaolan berkata, rumah lelang ada di lantai pertama. Terima kasih. Kin Feiyang tersenyum diam-diam dan berjalan langsung menuruni tangga bersama naga emas cakar lima. Dia benar-benar sombong. Kedua pemuda berpakaian rapi itu melihat bahwa Kin Feiyang benar-benar mengabaikan keberadaan mereka, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Saya minta maaf karena telah membuat semua orang takut. Jangan khawatir, pavilion harta karun pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun terhadap libu air yang berpura-pura menjadi naga. Sekarang, aku akan pergi dan melapor pada pengurus. Ren Xiaolan menatap semua orang dan berkata dengan nada meminta maaf sebelum bergegas pergi. 2.526 Pada saat yang sama, di suatu tempat terpencil, ada barisan pegunungan yang subur. Di pegunungan itu terdapat puncak-puncak yang aneh dan tumbuhan yang rimbun. Sebuah sungai jernih mengalir melalui seluruh pegunungan. Ada sebuah halaman kecil sederhana di tepi sungai. Pelataran itu luasnya sekitar 100 meter. Tempat itu dikelilingi oleh deretan pagar kayu yang tingginya lebih dari 1 meter. Ada beberapa kebun sayur yang ditanami sayuran liar. Bangunan kayu di halaman itu juga dibangun dengan kayu biasa. Bangunan itu setinggi tiga lantai dan tidak memiliki dekorasi yang berlebihan. Bangunan itu sangat sederhana. Di depan gerbang pelataran, terdapat jalan kecil berlapis kerikil yang mengarah ke sungai. Saat ini, di depan meja batu di halaman, tiga lelaki tua duduk mengelilingi meja. Dua di antara mereka berambut putih dan berjanggut putih. Mereka memiliki sikap seperti orang abadi dan tidak memiliki aura apapun. Mereka seperti dua orang biasa. Orang tua lainnya bahkan lebih tua. Dia sudah mati dan kurus kering sehingga dia tampak seperti akan jatuh tertiup angin. Wajahnya penuh kerutan dan tidak berwarna sama sekali. Di tubuhnya, ia mengenakan pakaian linen yang sangat tua. Namun, pakaian itu sangat bersih. Ada seperangkat teh di atas meja batu. Tehnya menggelegak dan aroma tehnya memabukan. Lelaki tua dari kain linen itu memegang cangkir teh dengan tangan gemetar dan menyesapnya dengan lembut. Ia mendesah. Aku ingin tahu kemana Sue R. pergi. Sudah lebih dari setahun dan dia belum kembali. Ayah, Sue R. sudah dewasa dan punya pendapatnya sendiri. Lagi pula, kultivasinya tidak lemah. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Benar sekali, ayah. Jangan khawatir tentang dia. Kedua lelaki tua berambut putih itu tertawa. Aku membesarkannya seorang diri. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Orang tua berbaju linen itu menatap mereka berdua dan mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua itu pikun, kata-kata yang keluar dari mulutnya mengandung sedikit martabat. Ini. Kedua lelaki tua berambut putih itu saling memandang dengan panik di mata mereka. Lelaki tua dari kain linen itu menatap mereka berdua dan berkata dengan tidak senang, Aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan padaku, kemana suwe, R pergi. Tidak ada apa-apa. Sebelum kedua lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, Lelaki tua berbaju linen itu sudah marah dan berteriak, Aku ingin mendengar kebenaran. Uhuk-uhuk. Mungkin karena dia marah dan menyakiti dirinya sendiri, Lelaki tua itu batuk dengan keras setelah selesai berbicara. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ayah, tolong tenanglah. Kita akan bicara, kita akan bicara. Suwe, R pergi mencari cara untuk memperpanjang hidupmu. Kedua lelaki tua berambut putih itu bergegas maju dan menghibur lelaki tua berpakaian karung itu. Perpanjangan hidup. Orang tua berpakaian karung itu tak kuasa menahan diri untuk terdiam. Setelah sekian lama, Dia dengan lembut mendorong kedua lelaki tua berambut putih itu menjauh dan mendesah, Aku sudah minum pil pemanjang hidup. Apakah masih ada cara untuk memperpanjang hidupku? Kita tahu. Suwe, R pasti tahu juga. Tapi dia tidak ingin kamu mati. Kami sudah berusaha menghentikannya, tapi kau tahu sifatnya yang pemarah. Kami tidak bisa menghentikannya. Kedua lelaki tua berpakaian putih itu mendesah. Mendesah. Orang tua itu menghela nafas panjang dan berkata, Kalian berdua tinggalkan saja apa yang kalian lakukan dan kembali untuk menemaniku selama lebih dari setahun. Mengapa kalian berdua tidak kembali dulu dan kembali lagi saat aku hampir mati? Mendengar ini, kedua lelaki tua berambut putih itu merasa hati mereka sakit. Ayah, apa yang sedang ayah bicarakan? Dulu, kami berdua selalu berpetualang di luar dan tidak pernah benar-benar menemanimu atau peduli padamu. Setiap kali kami memikirkan hal ini, kami hanya merasa bersalah terhadapmu. Biarkan kami menemani Anda melewati masa ini. Kedua lelaki tua berambut putih itu menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Ya, ada banyak orang di dunia ini seperti mereka. Ketika orang tua mereka masih hidup, tak ada yang berarti. Mereka bahkan tidak memiliki kesabaran untuk duduk dan berbicara dengan orang tua mereka. Hanya saat mereka hampir kehilangannya barulah mereka sadar betapa banyak hal yang telah mereka lewatkan dalam hidup mereka. Namun, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Karena apa yang telah hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Lelaki tua berpakaian karung itu terkekesrak. Aku tidak pernah menyalahkan kalian berdua. Ambisi seorang pria adalah bepergian jauh. Terima kasih ayah. Izinkan kami tinggal. Kami benar-benar ingin menemanimu. Mengenai masalah yang ada di tangan kami, kami sudah mengurusnya. Anda tidak perlu khawatir. Kata mereka berdua. Lelaki tua berpakaian karung itu menatap mereka berdua dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, cepatlah dan bawa Sue R. kembali. Jarang sekali sebuah keluarga bisa bersatu kembali. Mari kita habiskan waktu ini dengan bahagia. Ya. Keduanya mengangguk sambil berlinang air mata. Wuih. Namun, pada saat ini. Seorang wanita berpakaian putih dengan pakaian compang kemping turun dari luar halaman. Dia dalam keadaan menyedihkan. Sue R. Kedua lelaki tua berambut putih itu buru-buru berdiri dan menatap wanita berpakaian putih itu. Lelaki tua berpakaian karung itu juga meraih tongkat di sampingnya dan berdiri perlahan. Matanya yang keruh dipenuhi kegembiraan. Kakek yang hebat. Saat perempuan berpakaian putih itu melihat lelaki tua berpakaian karung, dia buru-buru mendorong pintu halaman dan berlari menghampiri. Gadis. Semua orang pasti mati. Jangan terlalu bersedih. Sebenarnya aku sudah sangat senang karena ada kalian berdua yang menemaniku saat aku hendak pergi. Orang tua berpakaian karung itu memegang tangan wanita berpakaian putih itu dan wajahnya dipenuhi cinta. Kakek yang hebat. Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar ini, air mata mengalir di wajahnya. Sue R. Jangan menangis. Kakek buyut akan sedih saat melihat ini. Kedua lelaki tua berambut putih itu melangkah maju dan berkata. Namun, di antara kening mereka, ada pula rasa sedih yang tak dapat dihilangkan. Ya ya ya. Jangan menangis. Kakek buyut. Kakek. Kakek kedua. Kita harus tertawa. Wanita berpakaian putih itu menyeka air matanya dan menatap mereka bertiga sambil tersenyum. Ya. Kita seharusnya lebih berpikiran terbuka dan menanggapi segala sesuatunya dengan ringan. Orang tua berpakaian karung itu mengangguk. Tidak, tidak, tidak. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menatap lelaki tua berpakaian karung itu. Dia meraih tangan lelaki tua itu dan berkata dengan gembira, Kakek buyut, aku telah menemukan cara untuk memperpanjang hidupmu. Sebuah cara untuk memperpanjang hidupku. Orang tua berpakaian karung itu tertegun. Kedua lelaki tua berambut putih itu juga tercengang. Orang tua berpakaian karung itu mengusap dahi wanita berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum, Nona, yang kau tahu hanya bagaimana cara membahagiakan kakek buyut. Saya tidak. Kali ini, itu nyata. Wanita berpakaian putih itu buru-buru mengeluarkan ramuan awet muda dan menyerahkannya kepada lelaki tua berpakaian karung. Ramuan apakah ini? Mereka bertiga menatap ramuan awet muda dengan curiga. Saya pun tidak tahu. Tetapi orang yang memberiku ramuan ini mengatakan padaku bahwa ramuan ini dapat memperpanjang hidupku hingga seratus ribu tahun. Kakek buyut, silakan ambil ini. Kata wanita berpakaian putih itu. Apa? Seratus ribu tahun? Sue, R, sekarang bukan saatnya bercanda. Kedua lelaki tua berambut putih itu gemetar dan menatap wanita berpakaian putih itu seraya berkata. Kakek. Kakek kedua. Saya tidak bercanda. Meskipun aku tidak tahu apakah dia berkata jujur, aku bersedia mempercayainya. Kakek buyut, tolong ambillah. Mungkin ini benar-benar akan berhasil. Wanita berpakaian putih itu menatap lelaki tua berpakaian karung dengan cemas. Gadis. Kakek buyut sudah meminum ramuan perpanjangan hidup. Bagaimana ramuan ini bisa berguna? Jangan tertipu oleh orang lain. Kata lelaki tua berpakaian karung itu. Ambil saja. Bagaimana jika itu benar-benar berhasil? Wanita berpakaian putih itu sangat cemas. Ini. Orang tua berpakaian karung itu memandang kedua pria tua berambut putih itu. Ayah. Lebih baik ayah tidak meminumnya. Bagaimana jika orang yang memberikan ramuan ini kepada Sue R punya niat jahat? Saya juga khawatir. Keduanya menyampaikan suara mereka. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian karung itu menatap wanita berpakaian putih yang gelisah itu lagi dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kakek buyut akan mengambilnya. Ayah. Kedua lelaki tua berambut putih itu buru-buru memanggil. Sue R telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan ramuan ini. Aku tidak bisa mengecewakannya. Sekalipun itu beracun, aku tidak peduli. Orang tua berpakaian karung itu mengambil ramuan awet muda dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wanita berpakaian putih itu menatap laki-laki tua berpakaian karung dengan penuh harap. Kedua lelaki tua berambut putih itu tampak gugup. Ledakan. Tidak lama setelah lelaki tua berpakaian karung itu meminum ramuan awet muda, kekuatan hidup yang tak tertandingi agungnya tiba-tiba meledak dalam tubuh lelaki tua itu. Kemudian, suatu pemandangan ajaib muncul. Aura kematian di tubuh lelaki tua itu dengan cepat menghilang. Jejak darah segera kembali muncul di wajahnya yang keriput. Bahkan tubuhnya yang kurus dan rapuh pun tampak menjadi lebih gemuk. Itu benar-benar berhasil. Kedua lelaki tua berpakaian putih itu tercengang. Wajah wanita berpakaian putih itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebagai orang yang terlibat, lelaki tua berpakaian karung itu merasakannya dengan sangat jelas. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa setiap bagian tubuhnya berubah. Terutama tulangnya. Tulang-tulang di tubuhnya awalnya tua dan busuk, tetapi sekarang, mereka perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Selain itu, hakikat, energi, dan jiwanya diperbarui sepenuhnya. Rasanya seperti dia terlahir kembali. Seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Sulit dipercaya. Suwe, R, siapa yang memberimu ramuan ini? Kedua lelaki tua berambut putih itu berseru saat mereka melihat wanita berpakaian putih itu. Akan tetapi, wanita berpakaian putih itu tidak mendengarnya. Karena sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan. Sekitar 100 napas kemudian. Kekuatan hidup yang agung telah diserap sepenuhnya oleh lelaki tua berpakaian karung itu. Meski penampilannya tidak banyak berubah, tubuhnya yang dulu tidak lagi kurus dan lemah. Dia bahkan tampak sedikit lebih kuat. Matanya yang keruk ini tampak cerah dan penuh semangat. Bahkan ada sedikit ketajaman. Tubuhnya juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Ini. Akan tetapi, melihat dirinya sendiri, lelaki tua berpakaian karung itu merasa sulit untuk mempercayainya. Apakah ini mimpi? Dia merasa tubuh lamanya tidak lebih buruk dari tubuh seorang pemuda. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan meninju meja batu di depannya. Ayah. Kedua lelaki tua berambut putih itu terkejut dan buru-buru maju untuk menghentikannya. Namun, pada saat berikutnya, suatu pemandangan yang membuat mereka bersorak kegirangan pun muncul. Mereka melihat pukulan orang tua berpakaian karung itu telah langsung menghancurkan meja batu. Ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian karung itu, mereka melihat bahwa ia baik-baik saja. Wanita berpakaian putih itu menatap meja batu yang hancur dan bertanya, kakek buyut, bagaimana perasaanmu? Besar. Saya tidak pernah merasa lebih baik. Sekarang, aku merasa seperti kembali ke masa mudaku. Tubuhku penuh dengan kekuatan. Orang tua berpakaian karung itu tersenyum. Bahkan suaranya tidak lagi serak, melainkan penuh kekuatan. Ketika perempuan berpakaian putih itu mendengar hal itu, ia segera melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua itu dan menangis dengan keras. Dan ini adalah air mata kebahagiaan. Kedua lelaki tua berambut putih itu tidak dapat menahan tangis ketika melihat pemandangan ini. 2527. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah momen yang sangat membahagiakan, mengapa kamu menangis? Sebaliknya orang tua berpakaian karung adalah yang paling tenang. Bagaimanapun, dia pernah masuk gerbang raka, jadi keadaan pikirannya pasti akan berubah. Mendengar ini, kedua lelaki tua berambut putih itu menyeka air mata mereka dan tersenyum. Sue R. Siapa yang memberi mobil ini? Cepat beri tahu kami. Jika ada kesempatan, kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Mereka berdua menatap gadis itu dan bertanya. Gadis berpakaian putih itu berkata, dari apa yang dikatakan semua orang, namanya sepertinya Libu R. Apa? Libu R. Kedua lelaki tua berambut putih itu terkejut. Melihat reaksi mereka, lelaki tua berpakaian karung itu bertanya, apakah kalian mengenalnya? Ya, dia adalah murid istana Dewa Naga. Dan dia memiliki perlindungan dari Paragon. Dia agak berkemauan keras. Aku benar-benar tidak menyangka kalau itu dia. Kata mereka berdua. Karena dia adalah murid istana Dewa Naga, kamu harus menjaganya dengan baik. Juga, jika ada kesempatan, undang dia ke rumah kita. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya secara langsung. Kata lelaki tua berpakaian karung itu. Baiklah. Keduanya mengangguk. Gadis berpakaian putih itu tiba-tiba teringat sesuatu, menatap kedua lelaki tua berambut putih itu dan berkata, kakek, kakek kedua, dia mungkin sedang dalam masalah sekarang. Masalah apa? Mereka berdua menatapnya dengan curiga. Ketika saya berada di pavilion harta karun, saya ingin memasuki lantai 10, tetapi saya dihentikan oleh orang-orang di sana. Wanita berpakaian putih itu menjelaskan situasi dengan cara yang sederhana dan jelas. Naga emas cakar lima. Berpura-pura menjadi naga. Keduanya terkejut, tetapi ketika mereka sadar kembali, mereka tersenyum pahit dan berkata, seperti yang diharapkan dari anak ini. Kota Naga Suci. Kau sudah dengar, libu, er ini melakukan sesuatu yang menggemparkan lagi. Apa itu? Berpura-pura menjadi naga. Apa? Dia bahkan berani berpura-pura menjadi naga. Orang ini benar-benar berani seperti yang dikabarkan. Berpura-pura menjadi naga adalah pelanggaran berat, kali ini dia mungkin membuat marah naga, aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Sejujurnya, aku cukup mengaguminya. Karena di antara generasi muda, dialah satu-satunya yang berani menantang naga secara terbuka. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, dan badai tengah terjadi di kota. Hal yang sama terjadi pada pavilion harta karun. Lelang sudah dimulai. Akan tetapi, mata semua orang tertuju pada satu titik di barisan depan. Anehnya, seorang pemuda duduk di sana. Itu Qin Fei Yang. Adapun naga emas cakar lima, ia menyusut hingga seukuran telapak tangan dan berbaring di bahu Qin Fei Yang, sambil tidur siang. Meskipun tubuhnya telah menyusut dan telah menarik kembali kekuatan naganya, ia masih tetap mempesona. Sekarang, mari kita lelang artefak dewa tingkat tertinggi. Harga awalnya lima puluh juta, tidak ada batas atas. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua tengah menggelar pelelangan dengan penuh semangat. Di sebuah ruangan di lantai pertama. Tidak mungkin, dia bahkan berani menyamar sebagai naga. Seorang pria gemuk setengah baya yang gemuk sedang duduk di samping meja kopi. Dia menatap Ren Siaolan yang berdiri di seberangnya dan berkata dengan heran. Ya, Ren Siaolan menganggup dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Aku tidak langsung menyadarinya dan bahkan membiarkan mereka memasuki lantai sepuluh. Ini bukan tanggung jawab Anda. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Si gendut setengah baya itu adalah manajer paviliun harta karun di kota Nagasuci. Ia mengenakan jubah yang indah, bertubuh kekar, dan berkepala gemuk dengan telinga besar. Kursi biasa tidak akan mampu menampung tubuhnya. Terima kasih, manajer. Ren Siaolan menarik napas lega. Si gendut setengah baya itu merenung sejenak dan menatap Ren Siaolan. Pergi dan awasi dia sekarang, tapi ingat, jangan melakukan sesuatu yang menyinggung. Tidak bisa menyinggung. Mengapa demikian? Ren Siaolan curiga. Bukankah kau menyebutkan rumor tentangnya? Dia bahkan berani membunuh penguasa pulau istana Dewanaga. Selain itu, dia mendapat dukungan dari kepala balai penegakan hukum. Bisakah kita menyinggung orang seperti itu? Kamu hanya perlu mengawasinya dan biarkan para naga menyelesaikan masalah ini. Kata si gendut yang sudah setengah baya. Jadi begitu. Ren Siaolan tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Aku mengerti, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan dan berjalan menuju rumah lelang. Si gendut setengah baya itu merenung sejenak lalu mengeluarkan kristal gambar itu. Rumah pelelangan. Ren Siaolan berjalan cepat ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, silakan ikuti saya ke ruang VIP. Ruang VIP. Kin Feiyang tercengang. Ya, rumah lelang kami memiliki total tiga lantai. Ini adalah lantai paling bawah dan dua lantai di atasnya adalah ruang VIP. Kata Ren Siaolan. Oke. Kin Feiyang berpikir sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Setelah Kin Feiyang pergi bersama Ren Siaolan, orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi gelisah. Dia benar-benar diundang ke ruang VIP. Bukankah pavilion harta karun takut menyinggung para naga? Apa yang kamu pikirkan? Apakah menurutmu pavilion harta karun benar-benar memperlakukannya sebagai VIP? Kamu bahkan tidak bisa memahami ini. Aku sungguh mengagumimu. Biarkan aku memberitahu Anda. Di permukaan, pavilion harta karun mengundangnya ke ruang VIP, tetapi pada kenyataannya, mereka mengawasinya dan menunggu kedatangan naga. Bagaimanapun, Libuer ini memiliki orang yang sangat kuat di sisinya, dan pavilion harta karun tidak ingin menyinggung perasaannya. Jadi begitu. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton nanti. Di lantai atas, di ruang VIP, Ren Siaolan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama Kin Feiyang. Ruang VIP tidak besar. Dekorasinya juga tidak terlalu mewah. Ada tiga kursi dan meja kopi. Di sudut, ada beberapa pot tanaman hijau. Di hadapan mereka ada jendela transparan dari lantai sampai ke langit-langit, dan mereka dapat melihat dengan jelas panggung lelang di bawah serta mendengar suara-suara di luar. Tuan muda, silakan duduk. Ren Siaolan menunjuk kursi di sebelah meja kopi dan tersenyum, lalu berjongkok untuk membuat teh. Kin Feiyang duduk di kursi, melirik Ren Siaolan, dan tersenyum tipis. Mengundangku ke ruang VIP tanpa alasan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuan muda benar-benar orang yang cerdas. Ren Siaolan tidak menyembunyikan apapun dan perlahan memberitahunya tujuan pelayan itu. Naga, Kin Feiyang bergumam, menatap Ren Siaolan, dan tersenyum. Aku punya keraguan di hatiku, bisakah kau membantuku menyelesaikannya? Tuan muda, silakan bicara. Ren Siaolan tercengang. Kamu dari pavilion harta karun, jadi secara logika, kamu seharusnya merahasiakan hal-hal ini dariku. Tetapi mengapa kau mengatakannya kepadaku tanpa menyembunyikan apapun? Kata Kin Feiyang. Ren Siaolan sedikit terkejut dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda curiga saya punya motif tersembunyi? Kin Feiyang berkata, saya tidak tahu, jadi saya harap Anda dapat membantu saya memecahkan keraguan ini. Ren Siaolan merenung sejenak dan berkata, sejujurnya, aku sangat mengagumimu karena kamu berani membunuh penguasa pulau istana Dewa Naga dan mempermalukan tetua ke-10. Kemudian, kata Kin Feiyang. Ren Siaolan menatap Kin Feiyang sejenak, menarik nafas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan terus membuat teh. Dia berbisik, aku juga membenci naga, kita manusia tidak seharusnya diperintah oleh sekelompok binatang buas. Kin Feiyang menganggup tanda mengerti, lalu tidak berbicara lagi, sambil menatap ke arah pelelangan di luar. Karena kalimat ini sudah cukup meyakinkan. Selanjutnya adalah momen yang mengembirakan, dan juga momen yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak alkemis. Di panggung lelang, orang tua itu mengeluarkan sebuah kotak besi dan perlahan membukanya, sekumpulan api alkimia perlahan muncul. Gelombang panas bergulung. Rumah lelang itu segera menjadi seperti tungku besar. Api ilahi tingkat 4. Jangan bicara omong kosong dan langsung mulai. Harga awalnya adalah 10 kristal ilahi, dan tidak ada batasan. Begitu kata-kata lugas lelaki tua itu terucap, rumah lelang itu langsung menjadi heboh dalam menawar. Harga awalnya 10 kristal ilahi. Kin Feiyang tercengang. Meski tidak ada batasan atas, bukankah agak terlalu kasual untuk menurunkan harga 10 kristal dewa? Tuan muda, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Kadang-kadang, pavilion harta karun kami akan melelang api ilahi tingkat 4 atau tungku ilahi tingkat 4. Tetapi tujuannya bukan untuk menghasilkan uang. Kata Ren Xiaolan. Apa maksudmu? Kin Feiyang menatapnya dengan curiga. Sebagai seorang alkemis yang dapat memurnikan pil ilahi, Tuan, saya yakin Anda lebih memahami nilai api ilahi tingkat 4 dan tungku ilahi tingkat 4 daripada saya. Kata Ren Xiaolan. Ya, api ilahi tingkat 4 dan tungku ilahi tingkat 4 pada dasarnya adalah harta yang tak ternilai. Kin Feiyang mengangguk. Itu benar. Jadi, pavilion harta karun kami biasanya melelang api ilahi tingkat 3 dan tungku ilahi tingkat 3. Api ilahi tingkat 4 ke atas pada dasarnya tidak dilelang. Ren Xiaolan tersenyum. Tidak dilelang. Lalu mengapa pavilion harta karunmu menyimpan api dan tungku alkimia ini? Kin Feiyang curiga, dan tiba-tiba teringat situasi di lantai 10. Dia mengerutkan kening dan berkata, mereka semua mendukung klan naga. Tidak semuanya. Jika seseorang menginginkan tungku ilahi tingkat 4 dan tungku ilahi tingkat 4 dan api ilahi tingkat 4 ke atas, mereka dapat menemukan pengurus kami dan menukarnya dengan harta yang bernilai sama. Kata Ren Xiaolan. Jadi begitu. Kin Feiyang mengangguk dan bertanya, lalu apa maksudmu ketika kau mengatakan ini bukan untuk menghasilkan uang? Sesekali, api ilahi tingkat 4 atau tungku ilahi tingkat 4 akan dilelang. Sebenarnya, ini adalah keuntungan khusus untuk membalas dukungan semua orang terhadap pavilion harta karun. Bahkan jika harga akhirnya hanya 10 kristal ilahi, pavilion harta karun kami akan menyelesaikan transaksi tanpa ragu-ragu. Tentu saja. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ren Xiaolan tersenyum. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sudah pasti. Begitu api ilahi tingkat 4 dan tungku ilahi tingkat 4 dan seterusnya dilelang, pasti akan terjadi perebutan gila-gilaan. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk dijual dengan harga 10 kristal ilahi. Padahal pada akhirnya, itu hanyalah tipu muslihat untuk merebut hati masyarakat. Pavilion harta karun sangat pintar, bagaimana mereka bisa mengalami kerugian. Jika Tuan menginginkan api ilahi dan tungku, Anda sebenarnya dapat menemui pengurus untuk melakukan transaksi pribadi. Karena terlalu membuang-buang waktu di rumah lelang. Ren Xiaolan menyarankan. Memang buang-buang waktu, tapi aku tidak punya harta yang nilainya sama. Kin Feiyang tersenyum tipis. Tuan, Anda terlalu rendah hati. Ren Xiaolan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya dia memiliki ahli-ahli hebat yang melindunginya, tetapi dia juga bisa memurnikan pil-pil ilahi. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memiliki harta yang nilainya sama dengan api ilahi tingkat 4 dan tungku. Namun, setelah bekerja di pavilion harta karun selama bertahun-tahun, dia sudah tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan. Belum lama ini, di lantai 10, dia telah melanggar tabu dengan menunjukkan bahwa naga emas cakar lima berpura-pura menjadi naga. Jadi, dia tidak bisa melakukannya lagi. 50 miliar. 51 miliar. Harga api ilahi tingkat 4 dengan cepat melonjak lebih dari 50 miliar. Kin Feiyang melirik orang-orang yang hadir dan tersenyum tipis. 100 miliar. Li Buer. Dia bukan seorang alkemis. Kenapa dia ada di sini? Dia bahkan menaikkan harganya menjadi 100 miliar. Apakah Anda punya terlalu banyak uang untuk dibakar? Kin Feiyang hanya membuka mulutnya dengan santai, tetapi seluruh tempat menjadi sunyi. Ada jejak ketakutan dan keraguan di mata semua orang. 2.528. Mereka takut karena kekuatan Kin Feiyang yang luar biasa dan ahli tertinggi di belakangnya. Lebih-lebih lagi. Dia bahkan berani menyamar sebagai naga dan tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia duduk di rumah lelang secara terbuka. Apakah orang seperti itu adalah orang yang bisa mereka hina? Mereka ragu-ragu karena tidak mudah bagi mereka untuk menunggu sampai pelelangan api ilahi tingkat 4. Akan sangat disayangkan jika menyerah. Setelah melalui pergumulan internal, semua orang akhirnya memutuskan untuk menyerah dalam menawar. Meskipun orang yang menyamar sebagai naga ini pasti akan mendatangkan bencana, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak menyinggung orang tersebut untuk saat ini. Orang tua di panggung pelelangan juga sedikit terkejut dengan hasilnya. Mengapa semua orang menyerah saat orang ini membuka mulutnya? Lelang itu adalah kompetisi yang adil. Apakah ada alasan untuk merasa takut? Meskipun ini merupakan hadiah atas manfaat yang diberikan oleh semua orang, namun akan terlalu besar kerugiannya jika ditukar dengan 100 miliar kristal ilahi. 100 miliar? Apakah ada yang mau menaikkan harganya? Orang tua itu memandang sekeliling rumah lelang dan bertanya dengan enggan. Tetapi tidak seorang pun menanggapi. Hal itu membuat lelaki tua itu merasa tidak berdaya. Ren Xiaolan menutup mulutnya dan tertawa. Tuan muda, Anda cukup berpengaruh. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hasil ini tidak diluar harapannya. Dan inilah efek yang diinginkannya, agar dia tidak menyanyiakan kristal ilahi. Orang tua itu berkata dengan keras, karena tidak ada yang mau menaikkan harga, maka aku umumkan. 200 miliar? Namun, sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, suara samar terdengar dari ruang VIP di seberang. 200 miliar? Dia tahu itu libu air, tapi dia masih ingin menaikkan harganya. Dan dia menggandakan harganya. Menarik. Semua orang sedikit tertegun dan menatap ruang VIP secara bersamaan. Orang tua di panggung pelelangan juga tersenyum tipis. Aku tahu itu. Dengan begitu banyak orang di sini, pasti ada beberapa yang tidak takut pada libu air. Suara ini agak familiar. Kinfei yang berbisik dan juga melihat ke ruang VIP di seberangnya. Itu dia. Kata Ren Xiaolan. Siapa? Kinfei yang bertanya. Apakah kamu masih ingat dua pemuda berpakaian mewah yang mengungkap peniruanmu sebagai naga di lantai sembilan? Orang ini salah satunya. Kata Ren Xiaolan. Sepertinya itu mereka. Kinfei yang menganggup dan mengingat. Dia mengajukan tawaran pada saat ini, dan bahkan menggandakannya seperti Anda. Dia jelas memprovokasi Anda. Kata Ren Xiaolan. Kinfei yang tersenyum tipis saat dia melihat ke panggung lelang dan berkata, 201 juta. 400 miliar. Pemuda berpakaian mewah di ruang VIP seberang berbicara tanpa ragu-ragu. 500 miliar. Kinfei yang berkata lagi. 1 triliun. Suara di seberang sana terdengar lagi. Mata Kinfei yang berkedip. Ketika harganya dinaikkan menjadi 201 miliar, pihak lain tidak ragu menaikkannya menjadi 400 miliar. Berikutnya. Dia menaikkannya menjadi 500 miliar, dan pihak lainnya menggandakannya menjadi 1 triliun. Pihak lain memang memprovokasi dia. Saya akhirnya bertemu lawan yang tangguh. Saya ingin melihat bagaimana orang ini berakhir. Semua orang memandang ruang VIP Kinfei yang dengan rasa bangga. Ren Xiaolan melirik ke ruang VIP di seberang dan menatap Kinfei yang, lalu berkata, Tuan Muda, sebatang pohon membutuhkan selapis kulit kayu untuk hidup, dan seorang pria membutuhkan seteguk nafas. Namun sebelum Ren Xiaolan selesai berbicara, Kinfei yang berkata, Aku menyerah. Apa? Dia benar-benar menyerah. Ren Xiaolan tercengang. Orang-orang di sekitar rumah lelang juga tercengang. Mereka mengira orang ini akan terus berkompetisi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyerah begitu saja. Di ruang VIP yang berseberangan. Kedua pemuda yang berpakaian mewah itu pun saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Mereka baru saja memulai dan dia malah menyerah. Libuer, kamu dan kaki tanganmu telah melakukan begitu banyak hal yang menggemparkan. Kamu seharusnya tidak kekurangan kristal ilahi, kan? Kau tidak bermain lagi, bukankah itu terlalu membosankan? Keduanya berbicara dengan nada sarkasme. Hem, Kinfei yang mengangkat alisnya. Kaki tangan. Hal-hal yang menggemparkan. Tidak kekurangan kristal ilahi. Mengapa kedengarannya seperti ada makna tersembunyi dalam kata-kata mereka? Mungkinkah kedua orang ini tahu bahwa dialah orang yang mengacak-acak berbagai rumah penguasa kota di utara? Tapi bagaimana itu mungkin? Apakah ada lagi yang mau menawar? Orang tua itu melihat sekeliling rumah lelang dan fokus pada ruang VIP tempat Kinfei yang berada. Tetapi tidak seorang pun berbicara. Kinfei yang mengabaikan mereka dan menatap ruang VIP di seberangnya, matanya memancarkan cahaya dingin. Melihat Kinfei yang tidak berbicara lama, orang tua itu mengumumkan hasilnya. Kinfei yang juga menarik kembali pandangannya dan berdiri. Ren Xiaolan sedikit tertegun dan buru-buru bertanya, Tuan muda, kemana Anda pergi? Kembali ke Istana Dewanaga. Kinfei yang tersenyum tipis. Kau akan kembali sekarang. Tuan muda, apakah Anda datang ke pavilion harta karun kami untuk mendapatkan api ilahi tingkat 4? Ren Xiaolan bertanya. Bisa dibilang begitu? Kinfei yang tersenyum. Ren Xiaolan menganggup mengerti dan bertanya, Tetapi jika kamu pergi sekarang, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada manajer? Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Bagus. Bawa aku menemui manajermu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan muda, manajer terpaksa melakukan ini. Lagi pula, kalian berpura-pura menjadi naga di pavilion harta karun kami. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun, dia harus memberikan penjelasan kepada naga. Ren Xiaolan buru-buru berkata, berpikir bahwa Kinfei yang akan menyakiti manajer pavilion harta karun. Jangan gugup. Aku tahu situasi pavilion harta karun. Aku tidak akan mempersulitnya. Saya hanya akan berbicara dengannya tentang kesepakatan bisnis. Kinfei yang tersenyum. Itu bagus. Ren Xiaolan menghela nafas lega, bangkit, dan memimpin Kinfei yang ke lantai pertama. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di depan sebuah pintu. Dong. Ren Xiaolan mengulurkan tangan dan mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Sebuah suara terdengar dari dalam. Ren Xiaolan mendorong pintu hingga terbuka dan menuntun Kinfei yang masuk. Manajer pavilion harta karun duduk di meja dan melirik Ren Xiaolan. Ketika dia melihat Kinfei yang berada di belakang Ren Xiaolan, ekspresinya langsung berubah. Dia buru-buru bangkit dan menyapa mereka. Saudara Li, Anda telah menghiasi pavilion harta karun saya dengan kehadiran Anda. Saya harap saudara Li akan memaafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Dia tampak sangat gugup. Kinfei yang tersenyum tipis dan menatap Ren Xiaolan. Saya akan berbicara dengan manajer secara pribadi terlebih dahulu. Ini. Ren Xiaolan memandang manajer pavilion harta karun. Manajer itu melambaikan tangannya dan berkata, keluar dan tunggu. Ren Xiaolan berbalik dan berjalan keluar, lalu menutup pintu di belakangnya. Saudara Li, silakan duduk. Manajer pavilion harta karun mengundang Kinfei yang untuk duduk di meja kopi dan menyajikannya daun teh terbaik. Tidak perlu bersusah payah. Kamu tidak perlu segugup itu. Saya di sini hanya untuk berbicara dengan Anda tentang kesepakatan bisnis. Kinfei yang tersenyum tipis. Kesepakatan bisnis. Manajer pavilion harta karun tercengang dan bertanya dengan bingung, transaksi bisnis apa? Kinfei yang berkata, aku butuh api alkimia tingkat dewa di atas tingkat 4. Api alkimia. Manajer pavilion harta karun sedikit terkejut. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang alkemis? Ya, Kinfei yang mengangguk. Manajer pavilion harta karun sangat terkejut. Orang ini terkenal karena kesombongannya, tetapi dia tidak menyangka dia adalah seorang alkemis. Mengapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Sebenarnya, apakah aku seorang alkemis atau bukan, tidak banyak hubungannya dengan api alkimia yang aku beli, kan? Tidak ada aturan di dunia ini yang mengatakan Anda harus menjadi seorang alkemis untuk membeli api alkimia, bukan? Kinfei yang berkata dengan lemah. Ya, ya, ya. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maaf, Saudara Li. Manajer pavilion harta karun tertegun dan segera tersenyum patuh. Kinfei yang berkata, kalau begitu, sebutkan harganya. Ini. Manajer pavilion harta karun ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Saudara Li, kami tidak menjual api alkimia di atas tingkat keempat. Kami hanya menukarnya dengan harta karun yang nilainya sama. Dengan nilai yang sama. Kinfei yang mengerutkan kening. Tentu saja. Untuk Anda, Saudara Li, kami dapat melonggarkan persyaratannya. Kata pengelola pavilion harta karun lagi. Mengapa? Kinfei yang menatapnya dengan heran. Pavilion harta karun hanyalah tempat bisnis. Kami tidak ingin terlalu banyak masalah. Manajer pavilion harta karun mengatakannya dengan sangat hati-hati dan bijaksana. Namun maknanya jelas. Dia berharap Kinfei yang tidak akan menimbulkan masalah di pavilion harta karun dan mendatangkan masalah ke pavilion harta karun. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, saya sangat mengagumi cara pavilion harta karun melakukan berbagai hal. Mereka hanya menjalankan bisnis. Saudara Li, Anda terlalu baik. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu segerombolan api alkimia tingkat 4. Ambillah sebagai hadiah dari pavilion harta karun. Manajer pavilion harta karun tersenyum. Berikan padaku. Kinfei yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani menerima hadiah semahal itu. Lagipula, saya butuh lebih dari satu klaster. Berapa banyak yang kamu mau? Manajer pavilion harta karun bertanya. Tiga gugusan api alkimia tingkat 4. Tiga gugusan api alkimia tingkat 5. Jika ada yang kelas 6 atau kelas 7, saya akan terima semuanya. Aku juga menginginkan tungku alkimia. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Kata Kinfei yang sangat banyak. Manajer pavilion harta karun terkejut. Ini agak berlebihan, tapi aku yakin itu tidak sulit bagi pavilion harta karun. Kinfei yang tersenyum tipis. Ini. Manajer pavilion harta karun ragu-ragu sejenak dan berkata, Bagaimana kalau begini, saudara Li, kembalilah dulu. Saya akan meminta pendapat kepala master pavilion. Saya akan menghubungi Anda nanti. Oke. Kinfei yang mengangguk, membuka altar, dan berjalan mendekat. Setelah Kinfei yang menghilang, manajer pavilion harta karun mencibir. Dia melihat ke pintu yang tertutup dan berkata, Ren Xiaolan, masuklah. Ren Xiaolan telah menunggu di luar pintu. Ketika dia mendengar itu, dia segera membuka pintu dan berjalan ke manajer pavilion harta karun. Manajer pavilion harta karun bertanya, Anda telah mengamatinya begitu lama. Apakah Anda tahu bahwa dia seorang alkemis? Ya. Ren Xiaolan menganggup dan mengingat apa yang terjadi di lantai 10 belum lama ini. Dia berkata, dia tampaknya bisa memurnikan ramuan. Apa? Dia bisa memurnikan ramuan? Manajer pavilion harta karun tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Pada waktu itu di lantai 10, dia mengeluarkan ramuan yang baru dimurnikan, tetapi saya tidak tahu apakah dia memurnikannya sendiri. Karena saat dia mengeluarkan ramuan itu, dia pergi ke harta karun luar angkasa. Kata Ren Xiaolan. Mendengar itu, manajer pavilion harta karun perlahan kembali ke tempat duduknya. Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak menyempurnakannya. Bagaimana? Ren Xiaolan curiga. Dia hanya seorang dewa. Bagaimana dia bisa memurnikan ramuan tingkat ini? Lagi pula, kami belum pernah mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis sebelumnya. Menurut saya, pastilah dewa abadi di sisinya yang membantunya menyempurnakannya. Kata pengelola pavilion harta karun dengan nada membenarkan diri sendiri. Ren Xiaolan menganggup dan bertanya, lalu mengapa dia mencarimu? Itu sangat lucu. Dia sebenarnya memintaku tiga gugusan api ramuan tingkat 4, tiga gugusan api ramuan tingkat 5, dan tiga gugusan api ramuan tingkat 6. Manajer pavilion harta karun mencibir. 2.529 Benar saja, itu untuk api ramuan. Ren Xiaolan bergumam dan bertanya, Apa yang kamu katakan? Dia sudah memikirkan hal ini ketika dia mendengar Kinfei yang mengatakan bahwa dia ingin mencari pengurus. Tentu saja saya tidak akan menyetujuinya. Saya hanya mengarang alasan dan menyuruhnya pergi. Kata pengurus pavilion harta karun dengan ringan. Apakah kamu tidak takut membuatnya marah? Ren Xiaolan terkejut. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan berpura-pura menjadi naga. Apa yang ku takutkan? Tunggu saja dan lihat saja. Tanggal kematiannya sudah dekat. Pengurus pavilion harta karun mencibir. Ren Xiaolan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap pengurus pavilion harta karun dan berkata, Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja. Oke. Pengurus pavilion harta karun mengangguk. Ren Xiaolan meninggalkan ruangan dan berbalik untuk menutup pintu. Tampak ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat yang sama. Di dalam ruangan. Pengurus pavilion harta karun menyesap tehnya dan mencibir. Apakah benar-benar berpikir aku akan membeli ramuan apimu? Kamu benar-benar naif dan konyol. Setelah berkata demikian, dia bersandar di kursi dan menyilangkan kakinya. Dia memejamkan mata dan menggoyangkan kakinya terus-menerus. Tampak seperti sedang melayang di udara. Namun, dia tidak tahu. Semua ini disaksikan oleh semua orang. Dan orang ini adalah Qin Fei Yang. Faktanya, dia tidak pergi sebelumnya. Saat dia hendak diteleportasi oleh altar, dia memasuki kastil kuno dan tinggal di ruangan itu. Jadi, dia telah mendengar setiap kata yang diucapkan manajer pavilion harta karun. Teratai api menatap pengurus dalam gambar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kindage, bagaimana kamu tahu dia berbohong padamu? Sangat sederhana. Sebagai seorang pebisnis, jika dia benar-benar ingin berbisnis, dia pasti akan berinisiatif untuk membuat kontrak dengan pihak lain sebelum dia pergi untuk memudahkan komunikasi. Dan sebelum ini, meskipun dia membuatnya terdengar sangat baik, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pembuatan kontrak. Itu berarti dia hanya bersikap basa-basi. Tentu saja. Jika dia hanya basa-basi saja, aku tidak akan marah. Namun, sikapnya dan kata-kata yang diucapkannya kepada Ren Xiaolan bukan sekadar basa-basi, tetapi juga semacam penghinaan yang arogan. Dia berpikir bahwa di hadapannya, semua orang adalah orang bodoh dan dialah yang paling pintar. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Teratai api tersenyum. Lalu bagaimana rencanamu menghadapinya? Pertunjukan harus dimainkan selangkah demi selangkah. Lakukan secara perlahan. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya, menghilangkan bayangan itu. Kemudian, dia mengusir kastil kuno itu dari pavilion harta karun. Ledakan. Tapi pada saat ini, seekor naga yang mengerikan mungkin turun. Hem. Orang-orang yang masuk dan keluar aula harta karun langsung terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk melihat langit di atas aula harta karun. Seorang pria parubaya berdiri di udara. Tingginya sekitar 1,8 meter dan penampilannya sangat mengesankan. Ia mengenakan jubah emas yang berkilauan. Naga emas bercakar lima disulam pada pakaiannya. Libuer, keluar sekarang. Pria parubaya berjubah emas itu menata pavilion harta karun dan berteriak. Benar saja, dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan Libuer. Tapi siapa orang ini? Kelihatannya sangat mengesankan. Kerumunan itu bergumam saat mereka mengamati pria parubaya berjubah emas itu. Ketuk-ketuk. Bersamaan dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, manajer pavilion harta karun berlari keluar dan bergegas menghampirinya untuk menyambutnya dengan hormat. Salam, tuanku. Di mana Libuer? Pria parubaya berjubah emas itu bertanya. Manajer pavilion harta karun tersenyum meminta maaf. Dia sudah kembali ke istana Dewanaga. Kembali ke istana Dewanaga. Pria parubaya berjubah emas itu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasinya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia punya ahli-ahli hebat yang melindunginya. Aku tidak bisa menghentikannya bahkan jika aku mau. Manajer pavilion harta karun mengeluh sambil menangis. Sampah tak berguna. Pria parubaya berjubah emas itu melotot ke arah manajer pavilion harta karun dan membuka sebuah altar. Manajer pavilion harta karun kota Naga Suci benar-benar tunduk kepada seorang junior dari klan Naga. Sungguh membuka mata. Saat ini, Kin Fe Yang muncul di tengah kerumunan di bawah dan menatap manajer pavilion harta karun sambil tersenyum tipis. Li Buer. Kapan dia datang? Orang-orang di sekitar segera memandang Kin Fe Yang. Mengapa dia masih di sini? Manajer pavilion harta karun menundukkan kepalanya dan menatap Kin Fe Yang dengan ekspresi terkejut. Dia kemudian menyampaikan suaranya, Saudara Li, tolong jangan buat masalah di sini. Mengapa? Kin Fe Yang bertanya secara diam-diam. Manajer pavilion harta karun berkata dengan cemas, Bukankah kita sepakat untuk tidak mendatangkan masalah ke pavilion harta karun? Apakah kita? Mengapa saya tidak ingat? Kin Fe Yang tersenyum mengejek dan mengabaikan manajer pavilion harta karun. Dia menatap pria parubaya berjubah emas dan bertanya, Ada apa? Manajer pavilion harta karun merasa cemas. Apa artinya ini? Mengapa sikapnya berubah dalam sekejap mata? Kamu Li Buer. Pria parubaya berjubah emas itu mengamati Kin Fe Yang dan bertanya, Ya. Kin Fe Yang mengangguk. Pria parubaya berjubah emas itu berkata, Aku adalah Patriark Naga Emas. Patriark Naga Emas. Saya tidak menyangka dia akan datang ke pavilion harta karun secara langsung. Setelah mengetahui identitas pria parubaya berjubah emas, Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Jadi ini Patriark, Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Kin Fe Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Jangan pura-pura bodoh denganku. Biarkan Naga Emas Cakar 5 keluar segera. Saya ingin melihat kapan kamu melahirkan keturunan seperti itu. Sang Patriark Naga Emas mendengus. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, Emas kecil, kemarilah, biarkan dia melihatnya. Aku bukan hewan peliharaan. Apa yang kamu lihat? Naga Emas Cakar 5 mengeluh tidak puas, Namun ia pun terbang keluar dari pergelangan tangan Kin Fe Yang dan melayang di samping Kin Fe Yang. Patriark Naga Emas memandang ke atas dan ke bawah pada Naga Emas Cakar 5, Dan matanya tertuju pada Cakar Naga kelima Naga Emas Cakar 5. Matanya tiba-tiba bersinar. Itu benar-benar Naga Emas bercakar 5. Seseorang harus tahu. Di seluruh klan Naga Emas, Hanya diada naga leluhur yang memiliki Cakar Naga kelima. Bahkan keturunan aslinya tidak memiliki Cakar Naga kelima. Tapi sekarang, Seekor Naga Emas yang muncul entah dari mana sebenarnya memiliki 5 Cakar Naga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, Kekuatan garis keturunan Naga Emas Cakar 5 bahkan lebih murni daripada keturunan aslinya. Apakah kamu sudah selesai mencarinya? Naga Emas Cakar 5 menatap Patriark Naga Emas dengan tidak sabar. Naga Emas menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Kamu berasal dari mana? Ada hubungannya denganmu. Naga Emas Cakar 5 mengangkat alisnya. Patriark Naga Emas berkata dengan marah, Semua naga di dunia ini berkerabat dengan kita, para naga. Jika aku memintamu untuk menjawab, Maka jawablah. Kaisar ini hanya mendengarkan Tuan Muda. Jika Tuan Muda meminta saya untuk menjawab, Maka saya akan menjawab. Adapun kamu. Maaf, aku tidak mengenalmu. Setelah Naga Emas Cakar 5 selesai berbicara, Dia kembali ke pergelangan tangan Qin Fei Yang. Wajah Patriark Naga Emas menjadi gelap dalam sekejap. Li Buer. Tahukah kamu bahwa meniru naga adalah pelanggaran hukum? Patriark Naga Emas mengarahkan tombaknya ke Qin Fei Yang lagi. Meniru naga merupakan pelanggaran hukum yang berat. Kalau begitu aku ingin bertanya, apa dosa kalian, para naga, yang menyamar sebagai kami, manusia? Qin Fei Yang tertawa. Patriark Naga Emas mengerutkan kening dan berkata, Kapan kami pernah meniru kalian manusia? Kalian para naga semuanya berwujud manusia. Bukankah kalian meniru kami sebagai manusia? Kata Qin Fei Yang. Meniru wujud manusia berarti meniru kita manusia. Patriark Naga Emas marah dan geli. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak masuk akal seperti itu? Karena kalian semua tidak meniru kami, Lalu bagaimana Xiao Jin bisa dianggap meniru kami? Mungkinkah dia bukan dewa naga? Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Naga Emas Cakar 5 adalah dewa naga. Karena dia adalah dewa naga, maka dia harus dianggap sebagai naga. Dengan cara ini, Naga Emas Cakar 5 benar-benar tidak menirunya. Karena dia sendiri adalah seorang naga. Patriark Naga Emas berteriak, Meskipun dia adalah dewa naga, dia tidak dikenali oleh kami para naga. Tanpa pengakuan, dia bukan anggota kami para naga. Tunggu. Ada kontradiksi dalam perkataanmu. Karena kau mengatakan bahwa Xiao Jin bukanlah naga, Lalu mengapa kau mengatakan bahwa semua naga di dunia ini berkerabat dengan kalian, para naga? Qin Fei Yang menata Patriark Naga Emas dengan curiga. Untuk sesaat, Patriark Naga Emas kehilangan kata-kata. Jika aku paham dengan benar, nama naga adalah nama kolektif untuk klan dewa naga. Naga di dunia adalah milik naga. Sama seperti kita manusia, kita secara kolektif dikenal sebagai ras manusia. Baik di Tanah Suci, empat wilayah utama, atau tempat lainnya, selama kamu adalah manusia, kamu adalah bagian dari ras manusia. Atau apakah pemahamanku salah? Di hadapanmu, hanya naga dari pulau naga ilahi yang dianggap naga. Jika memang begitu, di mana kau menempatkan naga-naga yang tersebar di luar sana? Patriark, entah kamu manusia atau naga, kamu harus bersikap masuk akal, bukan begitu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Patriark Naga Emas amat marah. Bagaimana mulut ini bisa begitu kuat? Perkataannya membuatnya tidak bisa membantah. Qin Fei Yang terbatuk dan berkata, Patriark, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya bersikap masuk akal. Pemimpin suku naga emas berkata dengan marah, Jadi maksudmu jika aku menghukummu hari ini, akulah yang akan bersikap tidak masuk akal. Saya tidak tahu apakah anda bersikap masuk akal atau tidak, tetapi saya percaya bahwa keadilan ada di hati manusia. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pemimpin suku naga emas sangat marah hingga tertawa. Sungguh lidah yang tajam. Ia berkata, tidak masalah apakah kamu bersikap masuk akal atau tidak. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang bertanya. Anda punya dua pilihan. Pertama, Biarkan naga emas cakar lima pergi ke pulau naga suci bersamaku dan berjanjilah untuk memutus semua hubungan dengan naga emas cakar lima. Aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Kedua, Kau boleh terus bersikap sombong, tapi kau dan naga emas cakar lima akan tamat. Aku tahu kau punya ahli tertinggi yang melindungimu, tapi ahli alam setengah langkah tak terkalahkan bukanlah apa-apa di hadapan kami para naga. Ada pun pemuda itu, saya khawatir dia tidak bisa datang menolong Anda tepat waktu. Mata naga emas bersinar dingin. Kamu begitu percaya diri. Sepertinya Anda sudah siap. Siapa lagi di sana? Keluar. Qin Fei Yang tersenyum dan melirik kekosongan. Suara mendesing. Saat suara Qin Fei Yang berakhir, dua sosok muncul di samping naga emas. Itu adalah wanita berpakaian putih dan tetua ke-10. Salam, Patriark Naga. Semua orang yang hadir segera berlutut di tanah dan membungku hormat. Di tempat kejadian. Hanya Qin Fei Yang yang berdiri. Melihat wanita berpakaian putih dan tetua ke-10, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kalian berdua ada di sini. Sungguh suatu kehormatan. Bilang iya. Meskipun apa yang kau katakan masuk akal dan naga emas cakar lima adalah seekor naga, tidak dapat disangkal bahwa dia berpura-pura menjadi putra naga emas. Pada akhirnya, kamu masih bersalah. Wanita berpakaian putih itu menatap Qin Fei Yang dan berkata, 2530 Qin Fei Yang menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, jadi, aku tidak punya pilihan. Ya. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Berpura-pura menjadi putra naga emas, apa pilihan lain yang kamu miliki? Juga. Kamu memang salah sejak awal, tapi alih-alih mengakui kesalahanmu tepat waktu, kamu malah bicara besar dan mengatakan banyak alasan untuk membela diri. Libu, R. Apakah kamu semunafik itu? Tiba-tiba, dua kali cibiran terdengar di antara kerumunan. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Suara ini. Dia segera menoleh ke arah suara itu dan melihat dua orang pemuda berpakaian mewah berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan senyum dingin. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak mempunyai kesan apapun terhadap kedua orang ini, artinya dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia terus memprovokasinya. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Mendengar ini? Libu, R. ini benar-benar munafik. Ketika orang banyak mendengar perkataan kedua pemuda berpakaian mewah itu, mereka merenung sejenak lalu mengangguk. Qin Fei Yang terdiam. Apakah orang-orang ini tidak punya otak? Apakah mereka begitu mudah terhasut? Pihak lainnya adalah naga jahat. Sebagai manusia, bukankah mereka seharusnya bersatu melawan dunia luar? Di samping itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi para naga, dan bahkan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan penguasa naga dan naga leluhur lainnya di laut dalam. Mengapa? Bukankah tujuannya adalah untuk menggulingkan kekuasaan naga dan membiarkan manusia menjadi penguasa? Tapi apa yang dilakukan orang-orang ini? Tidak ada tindakan yang diambil. Tidak masalah jika mereka tidak melakukannya, tetapi bisakah mereka diam? Namun mereka tidak menutup mulut, mereka hanya tahu bagaimana ikut bersenang-senang dan membuat keributan. Apa gunanya orang-orang ini? Sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah pantas mempertaruhkan nyawannya demi orang-orang bodoh ini? Titik. Libu, R. Apakah kamu melihat itu? Ini sudah menjadi keinginan rakyat, cepat ambil keputusan. Wanita berpakaian putih itu berkata. Qin Fei yang menatap naga emas cakar lima dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jin, apakah kamu setuju? Naga emas cakar lima berkata dengan acuh tak acuh, jika kau setuju, aku tidak keberatan. Dasar bajingan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, sebagai temanmu, aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika itu menyangkut kita para naga, kita bukan hanya tidak akan menyakitinya, kita bahkan akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Wanita berpakaian putih itu berkata, Kaisar ini tidak suka mendengar ini. Kultifasimu hanya sedikit lebih tinggi dariku. Apa yang bisa kau kultifasikan? Naga emas cakar lima meraung. Hem. Wanita berpakaian putih itu bingung. Sepertinya kau masih belum menyadari kekuatan kaisar ini. Naga emas cakar lima tersenyum bangga saat aura mengerikan keluar darinya. Kerumunan orang di sekitarnya langsung terpental, masing-masing dari mereka dalam keadaan menyedihkan. Paviliun harta karun juga berguncang hebat. Gemuruh. Akhirnya, dengan suara gemuruh, paviliun harta karun runtuh. Debu dan asap mengepul, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawahnya. Orang-orang di paviliun harta karun juga berlarian keluar dengan wajah pucat. Mereka menatap naga emas bercakar lima dengan ngeri. Saudara Li, apa yang sedang kamu lakukan? Manajer paviliun harta karun berteriak. Dalam sekejap mata, paviliun harta karun itu rata dengan tanah. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada kepala master paviliun? Kinfei yang meliriknya dan berkata melalui telepati, ke melakukan ini dengan sengaja, bukan? He he. Naga emas cakar lima tersenyum diam-diam. Dia melakukan ini dengan sengaja. Dia sudah lama tidak menyukai pengurus paviliun harta karun. Beraninya dia berbuat trik di depan mereka tanpa memikirkan kekuatannya sendiri. Menghancurkan paviliun harta karun dianggap sebagai hukuman ringan. Sebaiknya dia tidak menyinggung mereka lagi, atau kepalanya akan dihancurkan. Tapi pada saat ini, manajer paviliun harta karun adalah satu-satunya orang yang peduli terhadap runtuhnya paviliun harta karun. Yang lainnya menutup mata terhadap hal itu. Bahkan staf paviliun harta karun, seperti Ren Siaolan, memandang naga emas cakar lima dengan ketakutan di wajah mereka. Aura ini sangat kuat. Wanita berpakaian putih, pemimpin naga emas, dan tetua kesepuluh semuanya menatap naga emas cakar lima dengan kaget. Naga emas cakar lima melayang di samping Kinfei Yang dan menatap mereka bertiga dengan bangga. Sekarang, apakah kalian masih berpikir bahwa aku membutuhkan kalian untuk mendidikku? Apa tingkat kultivasinya? Mengapa naga leluhur pun begitu terkejut? Orang-orang bergumam. Wanita berpakaian putih itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Kinfei Yang. Aku tidak menyangka akan ada seorang ahli alam abadi pemula yang mengintai di sekitarmu. Apa? Alam abadi pemula? Kupikir dia hanya ahli alam abadi setengah langkah, tapi aku tidak menyangka dia adalah ahli alam abadi pemula. Orang-orang sangat terkejut. Seorang pemula dari alam abadi naga emas bercakar lima dan seorang ahli alam abadi setengah langkah. Siapakah libuer ini? Kamu tadi bercanda. Sekalipun Tuan Muda ingin aku pergi ke Pulau Naga Suci bersamamu, aku tidak akan setuju. Meskipun naga itu kuat, kau tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda dalam beberapa aspek. Naga emas cakar lima mencibir. Seperti Time Array. Tentu saja ada naga, tetapi dapatkah mereka dibandingkan dengan istana dan alam kura-kura hitam? Lebih-lebih lagi. Masih ada anjing laut di kastil itu. Jika segel ini dibuka, situasinya akan menjadi lebih mengerikan. Yang paling penting adalah karakter mereka. Para naga jauh lebih rendah daripada Kinfei Yang dalam hal karakter dan penanganan urusan. Misalnya, tubuh naga leluhur naga emas. Jika itu naga, mereka tidak akan pernah mengizinkannya bersatu. Setelah bertahun-tahun bersama, dia sudah mengerti orang macam apa Kinfei Yang itu. Orang yang setia dan saleh seperti itu sulit ditemukan di dunia ini. Bagaimana mungkin dia rela pergi? Tidak bisa dibandingkan dengan dia. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, kami tidak takut. Naga emas cakar lima tersenyum remehkan. Meskipun tidak ada darah dan Kinfei Yang tidak dapat membuka domen pembantaian, ada lebih dari selusin artefak yang menantang surga di kastil. Hanya artefak yang menantang surga ini sudah cukup untuk membunuh wanita berpakaian putih dan dua orang lainnya. Lancang! Kau sama sekali tidak menaruh naga di matamu. Tuan naga leluhur, Tuan Patriar, dan Tuan Tetua Kesepuluh, bisakah kalian tahan dengan kata-kata sombong seperti itu? Dua teriakan marah terdengar. Dua pemuda berpakaian rapi itulah yang mengipasi api lagi. Kurang ajar kau. Tuan muda, saya akan pergi dan membunuh mereka. Naga emas cakar lima sangat marah. Tidak perlu terburu-buru. Berurusan dengan naga terlebih dahulu. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Bagaimanapun, kedua orang ini sudah masuk dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Cepat atau lambat, dia akan membunuh mereka. Tidak perlu terburu-buru. Namun, sebelum dia membunuh mereka, dia harus memikirkan satu hal. Dia merasa bahwa kedua orang ini terus-menerus mengincarnya. Tampaknya tidak sesederhana itu. Tentu saja. Dorongan keduanya berhasil. Tetua Kesepuluh membenci Kinfei Yang sejak awal. Mendengar kata-kata keduanya, niat membunuhnya secara alami muncul. Dia mentransmisikan suaranya, Tuan Naga Leluhur, karena pemuda itu tidak ada di sini, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tuan Naga Leluhur, saya juga berpikir kita tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Naga emas berkata dalam hati. Mata wanita berpakaian putih itu berkedip. Tiba-tiba, jejak niat membunuh muncul di matanya saat aura kuat menyebar. Apakah kita masih akan bergerak? Kinfei Yang berbisik. Kalau begitu, mari kita singkirkan ketiga orang ini. Namun, bagaimana dia harus menyembunyikan identitasnya? Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan identitas aslinya. Bagaimana dengan ini? Biarkan Huo Yi atau Frenzi berubah wujud menjadi dirimu dan bunuh mereka dengan artefak yang menentang surga. Naga emas cakar lima berkata dalam hati. Ide bagus. Kinfei Yang tersenyum diam-diam. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan ketiga orang ini, tetapi dia juga bisa terus menyembunyikan identitasnya. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Meskipun mereka bertiga telah meninggalkan kesadaran ilahi mereka di Pulau Naga Ilahi dan tidak dapat benar-benar membunuh mereka, tubuh fisik mereka merupakan harta yang tak ternilai harganya. Terutama wanita berpakaian putih. Sebagai naga leluhur, tubuh fisiknya setara dengan harta karun suci. Mengasihani. Akan tetapi, saat Kinfei Yang hendak mengambil tindakan, sebuah suara tua terdengar. Desir. Mengikuti dengan saksama. Sosok putih melesat di depan wanita berpakaian putih itu bagai kilat. Kamu Zong. Wanita berpakaian putih itu dan dua orang lainnya tercengang. Kapan orang tua ini kembali? Kinfei Yang dan Naga emas cakar lima juga memasang ekspresi curiga. Wanita berpakaian putih itu kembali sadar dan bertanya, Ye Zong, masalah keluargamu. Semuanya sudah diurus. Ye Zong menganggup dan menatap Kinfei Yang dan Naga emas bercakar lima. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata, ikutlah dengan lelaki tua ini. Setelah berkata demikian, dia bergegas menghampiri Yun Xiao. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan mengejarnya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap bagian belakang mereka berdua dengan bingung. Titik. Yun Xiao. Ye Zong akhirnya berhenti. Wanita berpakaian putih itu juga berhenti di samping Ye Zong dan berkata, turut berdukacita. Belasung kawa. Ye Zong sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya pikir Anda salah paham, ayah saya belum meninggal. Tidak mati. Wanita berpakaian putih itu terkejut sejenak dan bertanya dengan ragu, bukankah kamu mengatakan waktunya sudah habis? Ya. Namun, cucu perempuan saya menemukan pil ajaib yang menyelamatkan nyawa secara tidak sengaja. Ayah memperpanjang hidupnya hingga seratus ribu tahun. Ye Zong tertawa. Tidak mungkin. Pil dewa apa? Wanita berpakaian putih itu terkejut. Saya pun tidak yakin. Tetapi pil suci ini memang berguna. Kali ini, aku sebenarnya di sini untuk melindungi libu air. Kata Ye Chong. Melindunginya. Wanita berpakaian putih itu masih terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu ingin melindunginya? Ye Zong berkata, Saya yakin kamu juga harus tahu bahwa dia berpura-pura menjadi naga untuk membantu seseorang. Wanita berpakaian putih itu menganggup dan berkata, Saya dengar, sepertinya itu seorang gadis kecil. Ye Zong berkata, Gadis kecil ini adalah cucu perempuanku. Apa? Cucu perempuanmu? Wanita berpakaian putih itu tertegun. Apakah ada suatu kebetulan seperti itu? Ye Zong tersenyum dan berkata, Sejujurnya, pil ajaib yang membantu ayahku memperpanjang hidupnya diberikan olehnya. Itu benar-benar dia. Wanita berpakaian putih itu menundukkan kepalanya dan menatapkin Fei Yang yang berdiri di jalan, matanya penuh ketidakpercayaan. Li Buer berpura-pura menjadi naga untuk menolong cucuku, dan dia menyelamatkan ayahku. Jadi sekarang dia adalah dermawanku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kata Ye Zong. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak pernah menyangka kalau masalah ini ada hubungannya dengan Ye Zong. Juga, apakah kau benar-benar berpikir bahwa membunuhnya adalah pilihan terbaik? Ye Zong berkata lagi. Apa maksudmu? Wanita berpakaian putih itu curiga. Meskipun aku telah menemani ayahku selama lebih dari setahun, ada orang yang melaporkan kepadaku apa yang terjadi di Istana Dewanaga. Misalnya, dia membunuh Wang Daren dan dua lainnya. Juga, dia dan Frenzy membunuh Gu Fan dan yang lainnya. Kekuatan yang mereka tunjukkan sudah jauh melampaui kultivasi mereka. Bukankah kita seharusnya menghargai bakat seperti itu? Mengapa kita ingin menyingkirkan mereka? Kata Ye Zong. Kata Ye Zong. Kata Ye Zong.